Kenapa karakter kalian Masuk gabung ke guild So, saya ini coba dijelaskan alasannya Oke, dimulai dari Halgok, silahkan Nah, perkenalkan Nah, playernya harus di Lumilisiri, Bandung Apa tadi tadi? Hari ini main karakter namanya Siapa? Hari ini karakternya mainin Halgok, Halgok itu dwarf Dia itu seorang cleric Cleric dari deity-nya Gozreh Cleric itu deity Yang mengatur alam Jadi Ikut pacaran dari society itu Supaya bisa luas Buat menyebarkan nama baik Gozreh keluar Oke Menarik sekali Jadi, kayak ini Mau semacam dakwah gitu ya Dakwah-dakwah Jadi, kalau ada Tsunami atau apa-apa itu Bukan salah alam gitu Itu azab, itu azab Salah clericnya Oke Jadi Goz, Halgok Nanti mungkin Seru ya Nanti kalau berinteraksi dengan Villagers dan lain-lain Terutama karena kalian hari ini Akan berkunjung ke suatu desa Desa yang sedikit berbeda Dari desa-desa yang biasanya Desa-desa seperti apa Nanti kita lihat di sesi ya Maksim banyak Halgok Terus di Berikutnya Hasbi Corp Silahkan perkenalannya Perkenalkan Aku player-nya Hasbi Dari Dominicilinnya Gediri Disini mainin Jon Snow Karakternya Ranger Kelasnya sih Kelasnya Ranger Kelasnya Health Terus kalau alasan Join Di Pathfinder Society Berarti ini Biar Dapat duit Biar dapat level up Oke Uang memang penting banget Hai Hai Sudah kembali Nah tak apa Udah Ojeknya udah Udah Plus 1 XP Kasih 5 bintang Karena cepat tadi itu Oke Jadi hari Jon Snow Ini ya Emang tujuannya Gampang aja Raih nyeri duit ya Jadi lebih kuat Ini standar ini ya Karakter-karakter komik gitu ya Ingin menjadi lebih kuat Oke Makasih Hasbi Kor Jon Snow Nanti bisa Kalau Jadi Pathfinder Society ini Sebagai sedikit Apa Threshing ceritanya Adalah guild Yang bertujuan untuk Mencari tahu Dan mengeksplorasi Berbagai misteri yang ada Jadi kan ini Dunia Golarion ini Apa ya Istilahnya dunia yang penuh rahasia Penuh misteri Ada misteri dari para Naga yang sudah hidup Ribuan tahun Ada misteri dari para Necromancer Leech King Yang sudah hidup juga Dan Tidak mati-mati dengan Spell yang terpelarang Dan lain sebagainya Belum lagi Artefak Artefak yang Berharga Tidak hanya dalam Artian sejarah Tapi juga dalam Artian kekuatan Dan juga mungkin Menjaga kesimbangan Pokoknya banyak banget Sekali rahasianya Dan Dengan kalian Bergabung dengan Pathfinder Society ini Kalian dapat kesempatan Untuk berpetualang Dan juga ada Kenapa dan Kenapa gak bisa Makan mayasi Oh tadi Ini lagi buka bungkus Secembilan Nama saya Ozora Ozora Demisi Nah Domisilinya di Jakarta Hari ini Saya main Karola lagi Karakter saya Yang saya pakai Minggu lalu juga Karola ini Dia Human 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 Fighter Serem ya Profisiensi In nature Dia emang Tapi dia emang Kerjaannya Sebelum jadi Masuk Farmer Tapi kayak Dia emang Farmer yang sangat Dedicated Tapi lahannya Direbut sama Tua tanah yang kurang ajar Jadi dia Sekarang lagi Apa ya Ceritanya sih Lagi ngumpulin Danak sih Bukan bikin Lahan tanah Lahan lagi Itu aja sih Kalianlah Coba Bertualah Dia bisa Berserah Bertarung juga Jadi sebaiknya Kekuatannya Dikunakan Terkesuatu Luar biasa Itu sih Ini Kemarin juga Kayaknya Udah Ini ya Udah Apa namanya Udah cari-cari Informasi Harga Buka Lahan pertanian Udah Downtime-nya Dia Coba Betani Indoor Gardening Sama Nyari harga tanah Di rumah Indoor Gardening Ini kebaiknya Kayak apa Praktikum Anak SMA Yang Nanem Kecamba Ini sih Warto Bawang Oke Itu bisa Ditar Please Kan Berhasilkan Dapat Satu Wartal Bawang Boleh Pilih Satu Oke Makasih Awal Zora Berikutnya Spectate Orlander Silahkan Selamat malam Semuanya Saya Black Sebagai pemain Yang berdomosili Jakarta Barat Sekarang Sekarang Kalau kita Ngomongin Orlander 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 Adalah Human Dengan Kelas Barat Alkisahnya Ada Ada Tropez Circus Isinya Orang-orang Berantem Tapi Berantemnya Koreografi Kalau di Dunia sekarang Namanya WWE Orlandernya Ini Kerjanya Di Circus Sebagai Sound Designer Yang bikin Lagu-lagu Kalau Entrance Musiknya Mereka Sama Exit Musiknya Mereka Genre Selama ini Genre Yang Beda Karena Mix Step Musiknya Pake Denting-dentingan Metal Besi Ketemu Jirah Dan Genre Ini Dia Ngerasa Kurang Ternama Kalau Cuman Di Perkenalkan Di Circus Dia Makanya Menggunakan Modal Dari Partsender Yaitu Disurkuling Dunia Suka Hati Dia Juga Memiliki Tujuan Yaitu Biar Orang-orang Tahu Dia Punya Genre Musik Sendiri Mempopularkan Genre Musiknya Ini Electric Electric Air Strum Salam Kenal Semuanya Salam Kenal Salam Kenal Back Story Terus Kayaknya Kemarin Sudah Agak Berhasil Di Tevern Orlander Orang-orang Vila Sudah Mulai Kenal Kan Ternyik Ngebalat Ketemunya Suaminya Dan Istri Mantap Kalau Orlander Main Yang Ngelemperin Bapak Bapak Oke Minggu kemarin Gitu Oke Berikutnya Teman 66 Silahkan Malam Saya Playernya Timen Teman Sama 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 Hari ini Main Dreador Jangan Dilihat Namanya Di Screen Jangankan Anda Sia Sakit Kepala Pertama Kali Nemu Dia Tifling Hitam Bukan Tifling Orang Afrika Tapi Warna Kulitnya Memang Hitam Kalau Pernah Ketemu Orang Segan Mati Tak Mau Definisinya Adalah Dia Udah Kayak Mayat Hidup Cerita Ceritanya seru sih Cuman Kalau Saya cerita Berjain 12 Ceritanya Doang Wizard Berarti Lumbek Pinter Gak Kayak Playernya Gak Kayak Bart Playernya Playernya Lebih Begur Di Karakter Matanya Kuning Baru Sadar Kemarin Dan Hari Ini Bawa Temen Berarti Hari Ini Bawa Temen Namanya Udah Ditulis Cuman Lupa Karena Baru Nyari Barusan Dan Kenapa Join Defender Society Singkat Cerita Dia Kayak Orang Hilang Tujuan Bayangin Di Drop Di Kota Kita Gak Tahu Apa Ditanya Nama Lu Siapa Nama Masih Inget Dulu Kamu Dari Mana Dan Begitu Sampai 2-3 Menit Akhirnya Yaudah Daripada Kanggur Daripada Kamu Mati Di Luar Sini Gak Ada Kerjaan Ikut Defender Society Dapat Duit Siapa Tahu Bisa Hidup Walaupun Secara Ironis Kemarin Pas ditanya Lifestyle Rolnya gimana Gue gak mau tidur Dengan Kasur Gak nyaman Gak jaman Tidurnya gak jaman Pakai kasur Lifestyle Mau gimana Yang paling jelek Tapi gak mungkin Gue mati Gimana caranya Lifestyle Tapi Terima kasih Masih hidup Oke Makasih Timan Menam Oke Semuanya Makasih banyak Saya Klem Yang hari ini Bakal jadi Game Master Domisi Di Indonesia Bandung Terus Lagi di Jepang Oke Kita langsung Mulai saja Jadi Ceritanya Untuk Hari ini Kalian Berlima Mendapatkan Suatu Misi Misi tersebut Kalian dapatkan Dari Defender Society Untuk Karena kalian Adalah Anggotanya Kalian mendapatkan Informasi ini Dan kalian Menyujui Melaksanakan Misi ini Kalian Berlima pun Berangkat Menuju Suatu Negara Yang bernama Nirmatas Seperti terlihat Di tanah peta Di Roll20 Nirmatas Ini negara Yang cukup Luas Tapi Untuk Hari ini Kalian Akan Berangkat Menuju Suatu Desa Suatu Desa Yang bernama A Cornstress Sambil Kita Cek Dandu Mungkin Semua Karakternya Silahkan Dipersilahkan Untuk Roll History Bisa Langsung Klik Di Karakter Sheetnya History Oke Dan Akhirnya Ini baru 5 menit Main Tapi Saya Sudah Bisa Menempatkan Sesuatu Yang Saya Ingin Di Sesi ini Jon Snow You Know Nothing Oke Sekarang Tinggal Turun Terus Makin Parah Oke Ini Jon Snow Berasal Dari Negara Nirmatas Ini Jadi Kamu Kurang Tahu Mungkin Ini Kali Pertamanya Kamu Datang Ke Negara Ini Sementara Untuk Karola Di Ador Dan Orlander Kurang lebih Kalian Tau lah Setiap Negara Nirmatas Sesuai Yang Saya Cintakan Kemarin Juga Hagok Juga Tau Bahwa Negara Nirmatas Sini Adalah Negara Yang Sangat Menjunjung Tinggi Kebebasan Dan Saking Bebasnya Bahkan Pemerintahannya Ini Benar-benar Terpusat Ada desanya Masing-masing Jadi Tidak ada Yang namanya Apa Istilah Pemerintahan Terpusat Ini Tidak ada Jadi Emang Setiap Desa itu Punya Otoritas Sesukanya Dia Gitu Kalau Misalnya Ketika Ada Perang Ibu Ketanya Butuh Tentara Kalau Ketanya Desanya Enggak Gue Tapi Seperti Itu Benar-benar Negara Yang Menjunjung Tinggi Kebebasan Kemudian Hal Gok Juga Mungkin Tahu Kalau Dulu Nirmatas Ini Pernah Mengalami Perangan Yang Sangat Dahsyat Karena Sebetulnya Nirmatas Ini Juga Negara Yang Masih Muda Karena Dia Adalah Negara Yang Paling Muda Dan Baru Saja Mendapatkan Kebebasan Kemerdekaan Di Dunia Golarion Ini Dia Nirmatas Ini Berperang Dengan Negara Pangganya Kalau Dilihat Bisa Lihat Yang Di Bagian Selatan Abu Abu Ini Adalah Wilayah Negara Maltun Ini Benar-benar Kedua negara Ini Sampai Sekarang Masih Dalam Gontok-gontokan Masih Benar-benar Seram Apalagi Perbatasan Masih Banyak Konflik-konflik Antara Kedua Negara Walaupun Kecil-kecil Belum Sampai Sekala Besar Tapi Dendam Itu Masih Ada Kemudian Orlander Dan Halgok Tau Kalau Di Akorn Sini Karena Kalian Rol Historia Cukup Bagus 16-18 Kalau Akorn Sini Adalah Suatu Desa Yang Berbeda Dari Biasanya Kenapa Karena Di Desa Ini Adalah Desa Yang Khusus Ditempati Oleh Para Druid Jadi Semua Yang Ada Di Dalam Akorn Sres Itu Bisa Dibilang Adalah Druid Dan Harlok Tau Karena Harlok Tau Karena Rol Jepang 18 Biasanya Desa Druid Itu Desa Desa Yang Sangat Tersembunyi Biasanya Sangat Menjunjung Tinggi Rahasia Bahkan Biasanya Mereka Mereka Biasanya Apa Namanya Punya Bahasan Di Rahasia Punya Bahasanya Sendiri Itu Biasanya Biasanya Desa Seperti Itu Tapi Akon Nekasini Seperti Apa Kalian Akan Segera Mengetahuinya Nanti Jadi Kalian Berlima Saat Ini Kita Sebelum Mulai Kepetualangannya Kita Kemanasan Rol Jadi Kalian Berlima Saat Ini Ada Dalam Suatu Karavan Kuda Bersama Sama Ada Seorang Kusir Kusir Yang Tidak Banyak Bicara Dan Kalian Berlima Saat Ini Bisa Saling Melihat Satu Sama Lain Kalian Bisa Melihat Ada Dua Orang Manusia Satu Orang Tifling Satu Orang Dwarf Satu Orang Elf Bervariasi Ya Rasnya Bener Kayak Dandy Kalian Berlima Bisa Saling Melihat Satu Sama Lain Tidur Siapa Itu Tadi Gua Siapa Lagi Kira 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 Pak Ditanya Main Gitar Listrik Tadi Gak Kelihatan Namain Bagi Yang Gak Tau Gitar Listrik Adalah Loot Tanpa String Tapi Mainnya Pake Minor Illusion Lagunya Glitter Listrik Orlander Seperti Biasa Coba Kamu Roll Performance Dulu Apakah Seperti Apa Mainan Yang Kamu Tunjukkan Ada Klerik Kalau Bawa Silence Bahagia 18 Nice Hal Gok Sama Jon Snow Bisa Mendengar Ada Semacam Bunyi-bunyi Yang Merdu Enak Didengar Di Telinga Itu Bagaimana Teksi Kalian Berdua Hal Gok Dan Jon Snow Melihat Orlander Yang Manusia Ini Apa Memainkan Lagu Hal Gok Jon Snow Apakah Mau beri arti Ketika Melihat Kalau Jon Snow Langsung Luarin Bedangnya Sambil Dihunusin Sambil Dihunusin Ke arah Orlander Iya Oke Apakah Kamu Mau Ngecapkan Sesuatu Tidak Cuma Diam Sambil Tatapannya Orlander Kamu Dihunuskan Pedang Balik Badan Main Gitar Lagi Oke 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 Satu Cara Menurutnya Oke Ada apa 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 Ini Kenapa Hal Gok Dwarf Mungkin Kamu Merasa Aneh Karena Elf Dan Manusia Ini Seperti Aneh Begini Tapi Begitu Apa Namanya Jon Snow Si Orlander Ini Tidak Memperdulikan Mungkin Dia Memberikan Batannya Kurang Tau Juga Alasannya Kenapa Yang Lainnya Bagaimana Carola Carola Udah Mulai Biasa Dia dengerin Aja Sudah Pasrah Kayaknya Dia pengen Bilang Lebih Mering Daripada Kemarin Tapi Masih Masih Gitu Masih Lebih Bagus Masih Edible Kalau Makan Dia masih Boleh Dibanding Kemarin Gue Pernyata Mantap Oke Kasian Ada yang lain Ada yang gimana Dia mau melakukan sesuatu Kalian masih dikaratkan Hari masih pagi Kalian mungkin Di luar Bagaimana Kenapa Hal Di atas Pember ini Kamu melihat Memang kosong Yang lebih Mungkin Emang ditujukan Untuk transportasi Yang Artinya Sudah disewa Oleh Pathfinder Society Untuk membawa Kalian berlima Jadi yang tidur Yang tidur Si ini Si Dreador Si Dreador Si Carola Pata lamanya Nggak dibawakan Kita dibawa Kayak Kok dibawa Agak Nggak guni Nggak Dia paling Apa ya Apa Pura-pura Dengerin Nggak ya Pura-pura Dengerin Si Dengerin Si Hollander Aja Oh ya Sudah John Snow Apakah pedangnya Masih Dihunuskan Atau Sudah Udah Sudah 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 Sikarola Bilang John Snow You'll get used to it Oke John Snow Tidak mau diganggu Oleh Suara-suara Yang Mungkin Mungkin Bisa mengganggu Kansentrasinya Karena Memang Ini Misi yang Mungkin Buat beberapa Diantara kalian Cukup membuat kalian Gugup ya Karena Kalian akan memasuki Suatu desa yang Katanya sih Desa Druid Desa Druid Seperti apa tuh Bahkan Sedikit yang tahu Nah Sebelum kita Melanjutkan Petualangannya Bisa coba Cek tokennya Apakah Bisa Dimasukkan Bisa Dikarakter Dikarakter Seatnya Itu Dikarakter Namanya Dimasukkan ke peta Gimana Gimana Hai 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 Karnak teras John Snow nama John Snownya di drag, dimasukin ke peta nama John Snownya di bagian karakter yang ada, banyak kan karakter yang bagian John Snownya di drag, terus dimasukin ke peta oh iya sip, bisa diriakin? ya bisa sip, kalian semua sudah siap kita lanjut langsung lanjut saja perjalanan menuju desa Akons ke sini memang tidak banyak kendala, bahkan tidak ada hal-hal yang aneh dan ketika kalian sampai di desa tersebut kalian diturunkan oleh si 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 dan si si dan si si dan si si silahkan kalian seperti barusan lagi ditaruh di bagian yang kelihatan ini desa semua nih oh di bawah di bawah ada ya Sebelum masuk TSA Kalau lah Aku pegang pundak Pegang pundaknya si Orlander Bilang, kamu jangan langsung main musik Yang sembarangan disini ya Ntar kamu digubukin lagi loh Kayak kemarin Orlander ngasih muka Tidak setuju tapi ya udah nurus Ntar digubukin lagi Saya emang kehidupan jadi musisi itu ya Banget Terima gak Lalu capek-capek bar studio Aduh Kemalaman deh Audisinya keteriwa Audisinya maya deh Oke Kalian turun dari Karavan dan ketika kalian Sudah mendekati desa itu Terlihat pemandangan desa Dengan beberapa rumah kayu Dan seperti desa Biasa saja Tidak ada tanda-tanda yang Spesial Tetapi Kalian merasakan Ada suatu Keributan Kalian berjalan Di jalan setapak Menuju pusat Dari desa Akonsres itu Kalian bisa melihat Di depan kalian Nampak seperti ada Kumpulan Orang-orang Yang sedang ribut-ribut Saya Review tempatnya dulu Sebentar Biasanya ribut dulu Di sini Gak ribut Gak rame Oh rame Banyak yang Banyak yang Awas Awas Memang ada kumpulan Orang-orang Apa yang kalian Berlaku Coba jalan ke sini Terus Lihat Dengerin dulu Ada apa Disini aja nih Paling Pengen tau Mereka Ngeributin apa Bentar Jon Snow Stop dulu Kamu mencoba Masuk ke arah Pagar desa Silahkan Roll akrobatics Ada Pagar rumah orang Silahkan Kamu roll akrobatics Jon Snow Dimana itu Tokennya Ada dua Ke atas itu 13 Kamu Meloncar 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 masuk ke bagian ini Tadi ke sini Arah rumah desa itu Dan Kamu berhasil Masuk Meloncar pagar itu Dan kamu melihat Rumah itu Tapak sepi Sepertinya Orang-orang Sedang keluar Sedang Tidak ada Di dalam rumah itu Yang lainnya Apa yang dilakukan Tadi aku masih Pengen Pengen dengerin aja Ada apa Rusuhnya Rusuh apa Dari yang Situ Dengar Gak dari situ Oke Kamu mencoba Mendengar Rusuhan Karola Sebentar Sebentar ya Sebentar yang lain Bagaimana Enak Sama kali Coba dengerin Tapi Tau Beneran gak Suara Halgok Dan Orlander Orlander Masih Confused Dilarang main musik Yaudah Oke Karola Dreador Halgok Dan Orlander Bisa mendengar Ini Ada semacam Keributan Keributannya Ini Agak Apa ya Intens Untuk Karola Dan Dreador Ini mungkin Bisa melihat Karena Posisinya Ada disitu Ini bisa Kelihatan Ada beberapa Orang Yang Menggunakan Semacam Emblem Dan Ada Dua Emblem Ada Emblem Berwarna Kemasan Dan Ada Emblem Berwarna Kemerah-merahan Kalian Disini Asal T-nya Di atas 10 Bisa mendengar Kalau Teributannya Itu Kurang lebih Kalimatnya Seperti ini Kata Orang-orang Yang ada Di bagian Sini Mereka Berteriak Ke arah Orang-orang Yang disini Dengan Kalimat Dasar Cebong Kamu Kamu Tidak Berhak Kamu Tidak Mengerti Sementara Orang-orang Yang ada Di sebelah Sini Berteriak Ke arah Orang-orang Di sebelah Sini Kamu Tampret Memang Tidak Punya Otak Mereka Ribut-ribut Ribut-ributnya Tidak Jelas Disaling Menuduh Tanpa Bukti Dan Fakta Apa Yang Kalian Lakukan Apakah Masih Mongkrong Di Pekarangan Rumah Orang Atau Gimana Disini Jusno Juga Mendengar Apa Keributan Itu Apa Yang Jusno Lakukan Kalau Jusno Ncoba Ncoba Masuk Rumahnya Terus Cari Loon Oke Membuka Rumah Tersebut Kamu Menyadari Kalau Rumah Tersebut Terpencil Dukat Dukat Maaf Jusno Tahu Resikonya Kan Paling Seperti Yang Tiko Nggak Ya Maaf Ini Istilahnya Kayak Dunia nyata Gitu Kalau Kamu Coba Kemarin Ya Mungkin Digebukin Warga Gak 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 Misalnya Apaya Kalau Misalnya Video game Kan Ada Perti Buka Santai Aja Gitu Gitu Apa Mesti Mudu Gak Gak Ya Itu John Tahu Pintunya Dikunci Yang Lain Bagaimana Bangin Makan Genc Teman Ya Tapi Karena Karolo Itu Bahaya Tadi Bilang Karena Dia Bingung Nih Bantam Nih Apa Dia Bilang Nih Si Oran Tahu Main Musik Dem Oke Coba Coba Manjat Dulu Keatas Atap Dem Ini Apa Nih 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 Konser Sopraton Oke Mau Manjat Di atap Yang Ini Atau Di atap Yang Ini Maunya Di posisi Saya Yang Saat Ini Kalau Di posisi Ini Mungkin Tidak Terlalu Kelihatan Kalau Disini Sama Orang Orang Kalau Disini Dem Bisa Bisa Disar Bisa Coba Manjat Kesini Dulu Tapi Manjat Berarti Dari 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 Sini Pelan Pelan Iya 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 Kamu Manjat Silahkan Roll Akrobatics Athletics Kalau Dekanya Cuma 13 Saja Oke Akrobatics Yeah Oh Mereka Tidak Oke Kita Tunggu Sebenar Hasilnya Tarola Halgok Sama Dreador Apa Yang Mau Dilakukan Ngumpet Di sebelah Sini Gumpet Gisar 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 Apakah Berusaha Bersembunyi Atau Nggak Atau Gimana Berusaha Bersembunyi Berarti Bola Sekalian Oke Dreador Sama Karol Silahkan Roll Spell Ya Dreador Tidak Terlalu Sembunyi Tapi Karola Bisa Apa Namanya Berada Di balik Dinding Dinding Rumah Gitu Walaupun Bayangannya Masih Kelihatan Tapi Badannya Enggak Halgok Bagaimana Nah Halgok Kedengatan Kayak Mau Jalan Ke Paras Sini Aja Terus Mau Menyapa 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 Atau Gimana Ada Apa Ini Oke Sebelum Yang Orlandar Karena Orlandar Tadi Apah Gerakannya Agak Kompleks Perempuan Yang Ada Disini Melihat Menoleh Ke Arah Halgok Dia Bilang Iya Kami Disini Lagi Apa Sedang Kampanye Ini Para Cewek Ini Mau Gejak Bicara Ini Ini Harus Memajuk Kalau Dipingin Oleh Pemimpin Kita Cewek Itu Tampak Berapi-api Semangat Sekali Dia Halgok Pemilu Apa Ini Pemilu Untuk Menentukan Siapa Druid Yang Bisa Memimpin Desa Akons Valley Terus Kenapa Padang Ngumpul Disini Emang Kampanye Ngumpul Ngumpul Rambe Iya Hari ini Kita Mau Menentukan Siapa Yang Berhak Jadi Pemimpin Kita Sudah Bosan Dengan Antek-antek Asing Apa Bire Oke Saya Saya Tonton Saja Sementara Bik lagi Ke John Snow Apa yang mau Dilakukan Kamu keluar Dari Pekarangan Rumah Itu Ada yang Mau Dilakukan Pindah Kesini Disini Kan ada Cahaya 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 Yang disini Dikunci Atau Enggak Oke Kalau Perception Oke Kamu Tidak Begitu Tahu Apakah Apa Namanya Disitu Ada Orang Atau Tidak Ataupun Bahkan Pintu Itu Dikunci Atau Tidak Tapi Kamu Bisa Coba Membukanya Kalau Kamu Mau Kamu Buka Dikit Gagang Pintunya Ketika Kamu Mencoba Membuka Sedikit Gagang Pintunya Teringat Dunia Lalu Jon Snow Dan juga Dreador Yang ada Di dekat rumah Itu Bisa Mendengar Di dalam rumah Itu Ada yang Bertanya Siapa Siapa Pulang Andrew Jon Snow Apa yang kamu lakukan Saya hidup Satu Dua Jon Snow Sembunyi Di pojokan Carol Oke Benar Nice Kamu bisa Bersembunyi Di antara Pohon ini Di balik Apa namanya Bubuk ini Kamu Bersembunyi Di mana Oke Kamu Bersembunyi Di sana Ketika kamu Bersembunyi Di sana Kamu bisa Melihat Ada seorang Gadis Keluar Dari rumah Tersebut Dia tampak Melihat Ke Sekeliling Apa Sekitarnya Tapi Dia Apa namanya Tidak menyadari Keberadaan Jon Snow Tapi Dia Ketika Mencoba Serial Apakah Role Berhasil Atau Enggak Si gadis Ini Cuma Ngelihat Ke depan Aja Dia Ngelihat Ngelihat Kesamping Saja Terus Kayak Aneh Kayaknya Tadi Ada Suara Kemudian Sambil Lahan-lahan Dia Mencoba Masuk Lagi Kedalam Rumah Sebelum Akhirnya Menutup Pintu Tersebut Lagi Sementara Kita Kembali Ke Orlander Kamu Deskripsikan Bagaimana Kamu Memanjat Rumah Tersebut Kalau Roles Gede Gitu Berarti Cuma Manjat Step Ke Fans Yang Kecil Ini Pegangan Ke Atap Terus Ya Naik Kesini Naik Ke Posisi Satu Kamu Bagaikan Semacam Ezio Dari Assassin's Screen Begitu Lincah Naik Dari Satu Dinding Ke Dinding Lain Dan Bahkan Kamu Tidak Perlu Menggunakan Tangan Kamu Jalan Jalan Paki Bisa Luar Biasa Kamu Sekadar Tepat Ada Di Atas Atap Rumah Ini Kamu Merasa Atap Rumah Ini Tidak Begitu Wah Si Genteng Ngor Apa Kamu Lakukan Sekarang Gini Yang Panjang Jadi Setelah Kali Saya Ngegejreng Gitar Saya Kencang Kencangnya Pake Minor Illusion Lalu Ngomong 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 Ngejreng Biarlah Tenang Menyelimuti Hati Kalian Petualan Pathfinder Hadir Membawa Kedamaian Segala Kesusahan Konflik Dan Monster Pasti Segera Mempilang Ngomong Gitu Kesemuanya Biar Kedengeran Oke Nice Karena Tadi Kamu Rollnya Bagus Kali Ya Apa Namanya Kritikal Orlander Kamu Merah Memanjat Itu Benar Benar Smart Dan Bahkan Tidak Disadari Oleh Orang Yang Ada Di Bawah Ini Oleh Gerombolan Orang Orang Yang Ada Yang Belang Sampai Di Bawah Ini Kamu Boleh Roll Performance Dengan Advantage Dan DC Karena Mereka Sedang Dalam Intense Konflik DC Tinggi 15 Silahkan Oke Ayo 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 Nice Ayo Jangan Tampai Ketika lagi Luar biasa Kamu memainkan Radu Orlander Begitu kencangan Juga dengan Himbawan itu Kepada Para Penduduk Yang Sibuk Menuduh Sahut Menyahut Ketika Kamu melakukan Semua Keributan Itu Berhenti Dan Mereka Melihat Ke arah Orlander Yang Ada Di atas Semua Tampak Kebingungan Tapi Beberapa Tampak Kalian juga Bisa mendengar Halbock Juga Karol Dan juga Dreador Siapa dia Pathfinder Society Akhirnya Aku Pernah Menyar Nama Itu Semua Mata Tampak Terarahkan Kepada Orlander Apa yang Kamu melakukan Orlander Apa masalahnya Dan biarkanlah Kami yang Menurutkannya Salah satu Dari mereka Mencoba Menjawab Orang Pria Yang ada Di sini Dia bilang Salahnya Dalam Mereka Ini Cebong Cebong Ini Bodoh Mereka Tidak Mau Mendengar Apa Kita Apa yang Sudah Terjadi Di desa Ini Kita Harusnya Bawa Tentangan Tapi Kesalahan Dia langsung Disambut Balik oleh Bapak Bapak Yang ada Di sini Orlander Dia bilang Bukan Salahnya Itu Mereka Kalau Saja Kita Ini Sudah Berhasil Periode Yang Lalu Kita Juga Berhasil Sekarang Tidak Perlulah Ada Hal-hal Yang Kamu Bicarakan Itu Semua Apa Memangnya Ketibutannya Mulai Agak Kembali Lagi Apa yang Kamu Lakukan Orlander Genceng Lagi Kenceng Kali Ini Performance Lagi Performance Lagi DC 5 Bass Tapi Tidak Advantage Sekarang Oke Performance Lagi Oh Nice Luar biasa Ini Salah Seorang Gadisi Sini Bilang Dia Bergumam Dia Seperti Sarkanya Bergitar Tapi Lagi Lalu Mereka Bertanya Bahkan Beberapa Mulai Melihat Ke arah Apa Namanya Halgok Apakah Kalian Juga Anggota Pathfinder Society Tampak Beberapa Orang Juga Melihat Ke arah Halgok Dan Carola Dan Juga Diador Ada Apa Kalian Datang Kemari Para Durit Itu Tanya Kepada Kalian Halo Kami Dari Pathfinder Society Kami Kemari Karena Carola Bingung Terus Yang Ngelain Si Emblem Yang Kemarin Itu Apakah Kalian Familiar Dengan Emblem Ini Gitu Carola Silahkan Roll Prescription Eh Salah Maaf Mister Emblem Ketika Carola Bertanya Seperti Itu Kalian Yang Ada Di Dekat Orang Orang Itu Bisa Melihat Emblem Emblem Yang Dimiliki Oke Berbeda Emblem Kalau Yang Emblem Mas Itu Bentuknya Lebih Seperti Ini Bentuknya Kurang Lebih Seperti Ini Yang Emblem Mas Oke 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 Mantap Mantap Oh my god Gue harus Wisdom Save Mereka bilang Emblem apa itu Kami Tidak tahu Tapi Beberapa orang Disini Belang Mungkin Sepertinya Tetua Tau Tetua Dia bilang Mungkin Tetua kami Tau Tetua Ravowox Tau Harusnya Nah Dimana Dia Mana Mungkin Tau Hal Seperti Itu Harusnya Tua Zukovi Yang Tau Saya Ngomong Sama Dua Dua Nya Orang Dari Golden Eagle Bilang Kalau Mimpianya Yang Bala Ravowox Ada Di Bangun Yang 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 Juru Ini Kalau Para Deruit Dari Red Bull Ini Bilang Kalau Pemimpinnya Zukovi Itu Ada Di Yang Biru Ini Gimana Yang Si Golden Eagle Yang Disini Yang Si Yang Itu Disini Disamping Disamping Deket Yang 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 Si Orang Si 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 Kemarin Satu Shadow Satu Carola Oh Ya Sementara Itu Tadi Sementara Kalau Lihatkan Emblemnya Ada Yang Dilakukan oleh Dreader Dan Jon Snow Tadi Lagi Ngobrol Ma Oke Kalau Jon Snow Jadi Tidak 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 Lumpung Kamu Buka pun Apa Namanya Ini Kepung Ini Gampang Aja Dibuka Dan Jon Snow Ketika Kamu Buka Lumpung Ini Roll Dexterity Safe Oke 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 Ada Di bagian Safe Pro Langsung Diklik Aja Oke Oke Saya Ambil Biasa Suka Agak Talat Jadi Percat Sekali Aja Saya Ambil Yang Pertama Yang Delapan Yang Pertama Diklik Jon Ketika Kamu Buka Itu Memang Gak Kunci Tapi Kamu Kaget Ketika Dibuka Itu Tiba Tiba Ada Sesuatu Di Dalam Lumbung Itu Di Dalam Lumbung Itu Banyak Apa Bukan Tadi Apa Apa Satu Lagi Jirami Iya Jirami Banyak Jirami Jatuh Wajah Kamu Jirami Banyak Itu Menghindar Satu langkah Kebelakang Kamu Menghindar Satu langkah Tapi Karena Setelah Lapan Kamu Tetap Tertimbun Oleh Bukan Jirami Dan Kamu Sikit Kesulitan 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 Kamu Karena Damage 4 Damage Ketit Durami Sementara Apa Namanya Jus Kau 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 Mereka Ada Yang Bawa Simbol Erasil Atau Bozat Oke Kau Perception Perception Kamu Bisa Menyadar Kalau Memang Beberapa Dantara Mereka Memang Ada yang Menggunakan Lambang Erasil Kamu Setahu Lambang Erasil Itu Seperti apa Lambang Erasil Itu Bentuknya Seperti Anak Anak Manu Warnanya Tapi Sekali Lagi Lambang Erasil Yang Mereka Pai Berbeda Dengan Emblem Yang Ada Atau Yang Dipegang Oleh Karola Sebelumnya Ada Lagi Halkop Oke Sementara Gimana Silahkan Ada Lagi Yang Mau Kalian Lakukan Seorang Reform Tadi Kan Kita Tau Ketemu Salah Tertuanya Terus Karolang Nelitin Ke Si Halkop Si Dari Si Dari 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 Ador Tapi Kamu Tahu Ada Di 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 sana Kamu Mengatau Dari Ю Di Apat 먹는 Gimana Dari Kalau 。」 ketemu aja gitu bisa ketemu bareng nggak gitu banyak tuh mereka gimana Dreador dan Jon Snow apakah mau bareng atau bagaimana kalau Jon Snow karena dia elf jadi dia nyoba kayak semacam masuk ke trends gitu barangkali bisa ngebit HPnya yang cuma 7 bisa bisa joso tapi untuk lakukan trends itu apa ya kalau perlu udah aktif jadi mungkin ketika yang lainnya berdiskusi kamu fokus memulihkan HP nggak bisa lakukan apa-apa nggak apa-apa mau coba ngotor dulu atau bagaimana itu berapa menit kira-kira kurang lebih sejam itu butuh sejam ikut diskusi aja dulu deh oke kalau Dreador bagaimana ya ada sekalian aja biar cepet beres oke Orlander bagaimana ya Orlander kan kedengeran nggak tadi ngomongannya Karola DM kira-kira dengeran oke kalau gitu dia lanjutin sambil Bernada ngomongin gini izinkanlah kami bertemu kedua pemimpin kalian dan biarkan mereka membantu kami dan kami membantu memastikan masalah ini orang-orang dari set ke Red Bull ini bilang oh iya tentu saja silahkan silahkan apa namanya silahkan bertemu dengan ketua Zukovi dia ada di rumah yang kini mereka pasti akan sangat senang dengan kedatangan kalian tapi ketika berbicara seperti itu para duit dari Golden Eagle itu bilang ah memang Zukovi itu antek asing harusnya kita tidak boleh terlalu mengandalkan mereka tapi ketua Zukovi sih akan tetap menyambut kedatangan tamu-tamu dari petfile society DM saya lanjut nanya ya dimanakah netral ground di kota di desa ini sehingga kita bisa bertemu secara tiga pihak menarik sekali Orlander bilang kamu harus lol persuasion oke persuasion bukut nice ya bagus ya jengs gue fix mereka semua agak ragu-ragu untuk mengucapkan hal ini apa entah apakah ini rahasia atau gak karena sekali lagi ini adalah desa druid ini pun sebetulnya agar membalik karena tidak biasanya mereka ribut-ribut seperti ini biasanya untuk Orlander dan Halko mungkin ketika Rolistori tahu kalau durid itu biasanya sembunyi-sembunyi tinggal di lebih dekat ke hutan itu kayak mereka civilis banget gitu ada perubahan tapi mereka berdua bilang oh netral ground itu adalah bangunan yang ada di bawah hata Tuhan yang ada di bawah hata Tuhan tapi dia bilang saat ini mungkin anda berdua harus meyakinkan kedua ketua yang ada untuk bisa sama-sama berembuk di netral ground ini baiklah saya akan berbicara langsung mengundang mereka untuk bertemu di netral ground jadi Orlander itu nempel ke grup terus ya nunggu mereka masuk undang atu-atu ke netral ground masalahnya begini Orlander mereka bilang saat ini kedua ketua sedang dalam meditasi mereka semua ada di kedua tempat ini sedang menunggu waktu mungkin kalau kalian mau berbincang-bincang harus masuk ke dalam satu dari rumah ini ataukah bagaimana untuk bertemu langsung mau bisa apa barang aja satu orang satu rumah aja rumahnya cuma dua ya jadi satu orang ngundang kalau saya ngundang misalnya si ini berarti ada yang ngundang si ini boleh sih kalau mau di situ lebih cepat daripada satu-satu kalau yang mau kesini silahkan nampatin tok ke atas rumahnya kalau mau kesini silahkan nampatin tok ke atas rumahnya juga ada sekarang orang satu lagi deh kita mulai dari jadi kalian bertiga diberikan eh diberikan jalan oleh para masa yang ada di saya ini yang terlalu masuk ke rumah dari tetua Golden Eagle sementara Orlander, Riliado, dan Jon Snow masuk ke rumah tetua Red Bull saya lol dulu kolor satu Golden Eagle dulu kolor dua Red Bull oke Red Bull oke Red Bull Egel dan Eagle maaf kalian berdua masuk dan Hargok dan Karola rumah itu ternyata tidak dikunci kalian bisa masuk saja apakah kalian mengetok pintunya dulu atau tidak mengetok pintunya Hargok dan Karola mengetok pintunya terus dari dalamnya terdengar suara yang begitu berdui bawa siapa kalian sekarang mengetok pintunya ke arah agung terus kayak siapa yang mau aku kamu harus kayak nunjuk tapi kayak adalah silahkan kami dari Perfander Society kami berkunjung ke hari ingin mencari tahu kebenaran apakah Anda dan menurut para penduduk desa ini Anda tahu Anda tahu banyak tentang hal itu Perfander Society apakah kalian adalah anggota dari negara Mautum bukan negara-negara ngelola-ngelola dan apa-apa sih nama-negara si Perfander itu yang di atas itu lupa sama ini ini negaranya Nirmakas nama negaranya Nirmakas tapi kalau negaranya Perfander kalian bilang bukan bagian negara Mautum kemudian suara dari dalam rumah tersebut banget kalau begitu masuk apakah kalian masuk? masuk Halgok masuk lebih dulu dari Carola dan ketika Halgok masuk kalian disambut oleh suasana rumah yang auranya sedikit banyak buat bulu-bulu kalian merinding ada kekuatan dari dalam rumah tersebut kekuatan itu kalian juga tidak tahu tapi Halgok kamu boleh role di legend atau nature karena kamu kelenik dari Gozen itu all ikut ke Carola dan Halgok maksudnya Diodor oke kan nempel di tersebut maupun anaknya siapa menanya Halgok kamu tahu Halgok kalau aura yang ada di dalam ini adalah power of nature itself kekuatan dari alam sesuatu itu juga apa namanya alam itu kadang mengayomi kadang juga memberikan rasa takut tapi kekuatannya yang ada disini itu seorang netral merasakannya halgok dan ketika kalian masuk kalian disambut oleh pria ini sedang duduk bersilah melihat ke arah kalian posisinya sedang duduk meditasi apa kebenaran yang kalian mencari terakhir terakhir di depan dia oke 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 selamat pagi ya pagi pas siang 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 harus siang selamat pagi selamat pagi kami datang dari karena kami ingin tentang kebenaran soal apa namanya kemarin nama nama kenapa ini tadi kebanyakan tentang kegiatan ekonomi di sekitar oleh sesuatu nama kalinya apa di sitara palai dan dan menurut angsung kami orang mengetahui tentang sebut kegiatan saya masih lihat si eh emblem itu gimana kau mendapatkan di itu namanya kemana apa di deket palai tersurut yang banyak banyak hantunya ada rahasia dari emblemnya kau pegang apa apa anda ingin sesuatu secara cuma-cuma jika kau ingin menginginkan sesuatu maka kau harus memberikan sesuatu terlebih dahulu jika kau ingin menginginkan sesuatu maka kau harus merasakan kehilangan dulu oh itu emblem ini atau ada yang inginkan sesuatu dari kami aku butuh bantuan kalian rafawox mengarah pelujurnya dan mengarahkan kepada hal gop dan tarola hmm apakah hal itu aku ingin kalian berdua aku ingin kalian berdua menjadi tim kempanyi pemenanganku gimana i can't hear that karena mukanya kayak surprise kacau sekarang ada reaksi saya nggak mau ngomong apa saya bisa bingung jika kalian meyakinkan adilis Red Bull maka aku akan memeriksa yang kalian butuhkan eh tunggu dulu sebentar nih jadi ceritanya sudah ada peminuman bagaimana kan di tempat ini betul dan ini harus diselesaikan hari ini hari ini iya nah tapi nanti kita diskusikan dengan teman-teman kalian lagi ya apakah sebenarnya kami ingin mengundang kalian untuk mengundang apa untuk bertemu dengan beberapa satu lagi di lokasi netral di depan ini apakah itu hal yang mungkin dilakukan sebelum jadi karena lagi mikir nih apa mesti debat bikin debat kasiden ini biar semua bisa ngeliat dulu begitu jadi apakah misalnya kami senang bisa membantu anda tapi apakah misalnya anda ingin bertemu dengan tempat masyarakat sedang berdiskusi dengan ee 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 bagaimana hal gue tadi enggak enggak muncul soalnya melihat raku tersenyum lebar walaupun dari balik apa helmnya itu senyuman begitu lebar di bulan sabit ada tiga hal yang ingin aku lakukan untuk kewajiban desa akuritas yang pertama adalah aku akan membuat santadrui yang kulat agar para Moltoon itu tidak semena-mena lain kemudian aku akan membangun perhatian kita bisa sebah dapangan kita tidak perlu lagi membeli makanan atau bergantung pada desa lain kemudian yang terakhir adalah para duit dari akur setelah ini akan kerjasama dengan negara nirmatas terakhir agar semakin ku apakah bagaimana Hal Gok masih mau bertanya atau tidak 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 membantu silakan kalau dengan Oh my God terakhir Oh my God kalau disedat sama si owner semua Raffles menggelikan kepala Dia bilang tidak Kita tidak bisa Ini dari polisi Aku tidak boleh keluar Di tempat ini Sampai Hari Sore Karena Para rakyat akan memilih Dan ketika rakyat memilih Maka berulah aku akan keluar Baiklah saya paham Saya akan menghargai Kebudayaan Dan adat istirahat Anda Di sini Kami akan coba lihat Apa yang bisa dilakukan Terima kasih Terus dia Kemudian keluar Tunggu Sebelum kalian keluar Kita pindah dulu Ketempat yang lain Jadi ini Waktunya bersamaan Cuman kita ganti-ganti Orlander Dreador Dan Jusno Kalian berga Masuk ke rumah ini Apakah kalian Ketuk pintu dulu Atau tidak Ketuk pintu dulu Ketuk pintu Ketuk pintu Lalu dari dalam rumah itu Terdengar suara yang Lebih tenang Masuk Oke Orlander masuk Pelat-pelat Sepatunya Masuk ke dalam Ketika kamu masuk ke dalam Kamu melihat ada Sesosok pria Kurang lebih Penampilannya Seperti ini Beneran Pria tersebut Kalau tadi mungkin Karola dan Halgok Melihat Ravox itu duduk Pria ini tidak duduk Dia berdiri saja Dan tampak Di sampingnya ada Suatu makhluk Yang cukup besar Di dalam rumah itu Dan Dukufi tampak Mengelus selus Makhluk itu Makhluk itu berkaki empat Dan bertanduk Dan Ketika melihat Kedatangan kalian Tidak Makhluk itu Rengkih Kalian bertiga Jostow Orlander Dan Dreador Arkana Atau Nature Arkana Atau apa Dem Oke Arkana Atau Nature Nope Dreador Sama-sama Begonya Jostow 14 Nice Makhluk 9 Kali ini Kebalikannya Jostow You know You know Something You know Something Makhluk yang ada Di Sang Zukofi itu Adalah Makhluk yang Makhluk mistis Celestial Yang bisa ada Di dalam Celestial Kayak Makhluk suci Yang ada Di dalam Hutan-hutan Mungkin Karena kamu Ranger Kamu pernah mendengar Legenda Makhluk Yang bernama Unicorn Unicorn Itu ada Tepat Zukovi Dia di Rus-Rus Dan Zukovi Menyebut Kedatangan Kalian Mbak Tiga Mas Silahkan Ada apa Yang bisa Dibantu Permisi Pak Jadi Gini Kami Dari Pathfinder Society Kekota Res Arkon Ini Cuman Buat Sebenarnya Awalnya Kami Ingin Mengetahui Tentang Sekte Sekte Yang Menggunakan Sekte Yang Beredar Di tempat Ini Berada Di sekitar Sini Tetapi Sepertinya Desa Ini Juga Membutuhkan Bantuan Ada Keributan Jadi Kami Ingin Mengundang Bapak Sama Kepemimpin Dari Golden Eagle Untuk Bertemu Bertemu Dan Mendamaikan Masalah Ini Begitu Ya Aduh Padahal Kalau Lagi Sudah Kemilu Saya Senasa Saja Menyambil Kalian Tapi Suasanya Lagi Seperti Ini Mohon Maaf Orlant Silahkan Roller Sufficient Apakah Jones Snow Dan Dian Mau Bantu Silahkan Rollplay Bapak Sucoffy Bapak Kalau Kami Tahu Baik Tetua Yang Disini Maupun Tetua Yang Di Rumah Sebelah Memang Keduanya Punya Fiksi Dengan Siang Btw Tadi Yang Dijain Pas Sebelum Itu Jones Nggak Tahu Karena Udah Misalkan Ternyata Oh Gap Ini Kayak Oke 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 Jadi Mungkin Karena Bang Baik Ketua Tetuanya Ketua Keluar Sebetul Hari Kita Dari Pathfinder Setu Hati Mungkin Bisa Buat Bantu Diri Interps Kemudian Buat Pemilu Setunggu Nya Iya Jodh Berbicara Seperti itu Dia Deng Patah Ngu Ucapkan Sesuatu Juga Eng Enggak Pengen Begini Ini Bersamaan Ya Bersamaan Berapa Fit Ini Masuk Ke Vision Awal Vision Pengen Lihat Mereka Di Bersama Di Sini Oke Nice Nanti Nggak Tahu Mereka Ngomong Apa Tapi Tahu Karena Itu Ketika Kamu melihat Itu Vision Itu Lagi Ketika Momen Ravowox Nomor Dua Orang Yang Masuk Dalam Rumah Ketika Itu Terjadi Momen Itu Sementara Jon Snow Zukovi Dampak Mengapresiasi Kata Dan Dan Bantu Tawarkan Ia Mengangguk Ia Ia Juga Oke Silahkan Rol Spasion Advantage DC 15 Karena Dibantu Legend Snow Dapat Advantage Wah 15 5 Saya Benar Benar Sangat Karu Melihat Kedatangan Kalian Dan Menawarkan Batu Saya Sebetulnya Sudah Mendengar Kisah Para Pek Terima Juga Ada Berapa Kalian Yang Singgah Ke Desa Marvel Apakah Itu Kalian Dem Marvel Itu Yang Kemarin Ya Betul Benar Kami Yang Menyelamatkan Si Penjaga Kotanya Dan Juga Mengetahui Bahwa Kejadian Buruk Telah Menimpa Para Petani Di Sana Pujar Erasil Sepertinya Memang Erasil Sudah Mengurus Kalian Untuk Membantuk Kami Semua Dan Apakah Betul Saya Sangat Inom Untuk Kalian Tapi Saya Sudah Terikat Kumpah Dan Saya Bisa Langgar Tapi Saya Berjanji Satu Hal Walaupun Kalian Apapun Yang Terjadi Walaupun Saya Kalah Ataupun Saya Menang Saya Membantu Kalian Berkata Seperti Itu Pada Kalian Dan Tapi Berarti Tetap Tidak Bisa Ke Netral Juga Ya Tidak Bisa Cuman In The end Dia Sekarang Etitudenya Lebih Friendly Kalau Ada Beberapa Tahapan Istilahnya NPC Punya Tidak Tahapan Level 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 Ya Kayak Run Ini Friendly Lagi Friendly Lagi Friendly Oke Kami Undur Diri Dulu Untuk Bertemu Teman Teman Kami Untuk Membicaukan Langkah Selanjutnya Oke Silahkan Kalian Mau Bertemu Dulu Di Bagaimana Bagaimana Mereka Nunggu Nunggu Tidak Atau Kayaknya Kita Jauhan Dikit Dari Mereka Biar Kalian Nunggu Kita Keluar Mereka Mereka Nggak Ingin Ngeliat Cara Kalian Dan Agak Hasilnya Kita Menjauhin Kesini Ke Arah Selatan Lagi Tadi Itu Dari Ador All Nya Masih Di Dalam Rumah Atau Bagaimana Nggak Keluar Beranglah Tempel Ke Pundak Siap Alah Yang Makan Simpen Di Atas Rumah Di Atas Rumah Itu Di Atap Boleh Di Atas Laya Di Di Situ Sudah Tukar Informasi Antara Apa Yang Di Rumah Saya Maka Rola Juga Di Rumah Mungkin Ya Best Top Dia Basically Minta Dikampanyein Gimana Jadi Gini Yang Satu Bilangnya Kalau Kalah Atau Menang Tetap Bantu Kita Yang Satu Bilangnya Harus Menang Ya Dia Nggak Bilang Ini Tapi Dia Harus Menang Nomor Dikasih Bantuan Ya Mana Ya Should we Vote In Which Side We Should Favor Satu Membantu Kalau Menang Atau Kalah Bodo Amat Dia Pasti Bantu Satu Membantu Kalau Menang Jadi Kalau Yang Kita Menang Yang Yang Minta Menang Jadi Kita Bisa Dapat Dua Bantuan Intinya Begitu Gimana Apa Kita Gimana 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 Sampai Gimana Gimana lebih paradoksya bantu yang itu aja apa yang menang atau kalah mau bantu inilah kalau kita bantu yang menang atau kalau mau bantu entah yang mana Oh teknik gitu cuman kalau misalnya dia menang lagi tahu kita bantu ya menang atap dan favornya nggak jadi masalah main aman mau gambling itu aja sih kalau mau main aman ayo main aman kita banyak kita bantu yang redbull tapi kalau kita bisa kalah juga enggak masalah gitu maksudnya tetap dibantu tapi kalau kita mau gambling kita bantu yang mau menang sifat hari lupa terus ya itu yang mau menang kita punya dua favor tapi masyarakatnya aku bisa marah kenapa kita nggak kenapa kita udah bagi gue jadi kayak kita part ini ya setengah netral disini kayaknya menarik deh kita kan tidak sama-sama berantem kita cuma yang bantu mereka kan sebenarnya enggak kita bantu masing-masing aja kita ada yang bantu satu kita ada yang bantu dua mungkin terjumpulnya intinya DM intinya kita eh ini belum melek election kan ya kita cuman nyari di kotak jembat petanya di kotor kan setelah bisa nyari swing fotonya gitu kan semu masih bisa berubah sampai-sampai hitungan semuanya semuanya bisa berubah sampai tadi kita nggak dibilang sampai jeberapa ini cuma di bangso retong ya iya iya tapi masih ada waktu sampai kalau kalian mau kampanye masih bisa eh kabarnya gimana nih ya saya sebenarnya saya nggak suka sih mereka menggahatu sama lain dengan cabong dan damper kayaknya tidak rasanya aneh aja gitu saya sih udah eh kalau orang pendukernya begini ntar pimpinnya bagaimana saya sih udah kepikiran proker program kerjanya si anjir gimana gimana dia apa-apa siapapun yang kita favor kita bilang gini aja kalau si X menang kita janjiin bahwa akan ada apa namanya branch pathfinding headquarters disini jadi bantuan akan sangat cepat sekali datang setidaknya kayak gitu kan bagi mereka yang merasa tertekan sama negara luar atau tertekan sama monster mereka gampang nyari bantuan itu maksud saya jadi kalau kita punya proker yang buat nambahin ke mereka tapi masalah itu siapa yang kita dukung baiklah baiklah tentu boleh kali ya bisa aja sih Tapi itu kan Bukan salah satu dari mereka Seperti yang menolak orang-orang luar Kita maksudnya Bukan orang luar Itu kan Bukan orang luar Kalau nggak bilang aja Headquarternya bukan di sini Tapi di kota yang kemarin Yang cuma sehari perjalanan Bisa ingatkan keluar rumahnya Gak boleh, gak bisa keluar rumah ini Gimana kalau Dia kan memang Jadi sudah Sini Mungkin Kita bisa Kita butuh kepal mereka Tapi bagi apa Apa gunanya kalau Tempat ini menjadi memburuk Misalnya Tempat itu didapatkan Gimana kalau kita Mengajak mereka Kita menampil Disitusi untuk mereka Untuk mereka berbicara dengan baik Tanpa ahimah-ahim Seperti tadi Jadi moderator Maksudnya ke pendukung-pendukungnya Atau ke Ke pendukung-pendukungnya Kan yang Kalau misalnya begitu ya Kenapa tidak sih Jadi Visinya salah Tentunya adalah Dia ingin menyatukan Semua orang Tapi saya juga Gak paham sih Dia bagaimana caranya Kalau Komisinya sekarang Seperti ini Dia noleh ke arah Yang Daerah asal Kerumunan Yang dia masih Kalau bisa Kalau bisa Tidak Kayaknya gak bakal bisa Netral deh kita Kecuali ya gitu Pilihannya Bingung sih Mau netral juga susah Maksudnya kita Membagi dua pun Juga Untuk sesuatu Kita sama-sama Jadi kita Ingin informasi Dari penyidiki Apapun yang terjadi Ya Mungkin Di akhir hari Juga Bisa Itu Terima kasih Yang penting Setelah usai Selesai Jansel Mau ada ide Mungkin Mau disampaikan Jansel Gak tau apa-apa Sama politik Jadi Dia Dibaca Politik That's Fajar Oke Jadi gimana In the end You need Guys need To choice To choose Kalian harus memilih Yaudah I vote for The Red Bull Kamu Red Bull Yang Si Rassomok Rassomok Red Bull Yang Maren Jukov 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 Lander Lander ingin Kampanye Jukov Jadi Kalau Misalnya Kalau Udah Setuju Timnya Bilang Jukov Jukov Tinggal Apa Ngajuin Janji Janji Politik Bahwa Akan Ada Pen Final Headquarter Di Kota Sebelah Di Kota Kemarin Mereka Tidak Berhubungan Kan Ini Yang Maksud Iya Tidak Kalau Mereka Minta Bantuan Apalagi Ada Kapten Jukov 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 Bantuan Bakal Lebih Cepet Datang Adventure War Intinya Sih Gitu Apa Dek Sih Karola Inspiration Point Karola Mengungkapkan Satu hal Yang Bagus Ingat Ini Nirmatas Nirmatas Itu Setiap Lisan Itu Independ Setiap 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 Walaupun Nekas Dicebut Negara Tapi Setiap Desanya Bahkan Beda Kemimpinannya Dan Berhak Untuk Melak Atau Memberikan Tentuan Setiap Jajin Kira-kira Janji Politik Apa Yang Muluk Ya Nama Tiga Kali Memang Tadi Bila Ngeden Isinya Mau Apa Nggak Dita Oh Iya Kalau Kita Coba Weplay Long Adalah Gimana Saya Masih Terkurang Paham Masih Sebenarnya Masih Semua Disini Kita Sampai Hari ini Sampai sore ini Terakhir Kita Berharap Semoga Ada Yang Berantem Jadi Kalian Melepas Tangan Tidak Mau Bantu Tadi Sih Karena Saya Sudah Sudah Tidak Janji Cuma Saya Berusaha Ke Sik Mimpin Yang Satu Lagi Terakhir 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 Hidup Gue Nggak Sesu Ini Masih Nggak Tapi Nggak Sesu 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 Jadi Jadi Kalian Punya Tiga Pilihan Sebetul Kalian Mendukung Zukovi Si Red Bull Mendukung Rafa Works Golden Eagle Atau Kalian Mau Tidak Mau Campur Tangan Tidak Ada Konsequensi Masing-masing Kalau Kita Setengah Gabung Yang Satu Satu Bisa Itu Hak Kalian Kalian Kampanye Siapa Itu Hak Kalian Bebas Kalian Jadi Kita Yang Demet Satu Sama Lain Seru Zih Semuanya Kita Kan Kita Cuma Kelong Doang Karena Kalau Bingung Terus Dia Jalan Ke Sama Sini Dia Saking Bingung Dia Akhirnya Coba Jalan Sini Nyamperin Satu Orang Yang Yang Disini Terus Yang Yang Ini Paling Mau Pro Tidak Tidak Persuasion Tidak Tidak Persuasion Tidak 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 Inspiration oke 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 kalau saya kasih batin sprek batin sprek kalau boleh dapat itu ability check ya tapi sebelum ini sebelum sebentar saving sama attack tapi damage enggak sama kayak amaknya bless lah hitungannya Oh ya bless yang nggak bisa 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 buat skill Oke boleh silakan kalau lalu-lalu nambah d6 ya 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 mantap ayo deh belum deh simpan dulu oke gak perlu oke setuju mau dibawa kemana kemana yang ke ke sebelah sini deh sedekat si tumpukan jerami tumpukan jerami tarikin book oke ini kalau yang mau ikutin apa semasa berdua-dua gua awalnya aja halgo please know saya lagi penasaran apa yang karola lakukan jadi ngeliatin dia oke i don't watch from out halgo bagaimana ikut juga atau dari situ saja ini ini kita mau campanya atau nyulikin baru satu sama sih kayak sih i mereka negeri yang oke kalian tanyakan eh kamu nama si apa penting itu itu lo nama saya nama saya nama saya karena saya pengen dari pengetahuan-pengetahuan ini soal disini gitu namanya siapa kamu tau wanita itu sudah gak tua ibu-ibu dia mau pertanggungan jadinya nama ku Zerubay kenapa ya kenapa saya di box ini saya mau di kroyok ya enggak 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 tapi cuma pengen tau aja sih tentang ini nanti jam berapa ya kira-kira ini ya apa namanya mau pemilihannya terbagaimana memilihnya juga dia menjelaskan kalau apa namanya nanti kurang lebih sekitar 2-3 jam lagi jadi masih ada waktu untuk sekarang ini untuk meyakinkannya ada masih ada waktu untuk meyakinkan kalau ada penuh sekarang waktunya ya dan ketika sudah sore nanti semua orang bakal milih seorang yang akan apa namanya mereka akan memasukkan emblem mereka itu DM di mereka ngumpulin di situ ya lanjutin dulu lanjutin dulu ntar saya tanya belakangan jadi kan mereka bawa emblem masing-masing nasi emblemnya itu nanti bakal dimasukin kotak suara dan dihitung siapa yang menang DM mau nanya kan dia ini gold hawk kan apa yang paling lu benci sih dari para red bull ini oke dia bilang ya saya bisa banget sama red bull ini ya karena gak kemajuan sama sekali dia cuma bangun-bangun jalan aja di desa ini dia ada mansaatnya buat kita kita ini gak makan jalan di kalau kalian suka dari pemimpin-pemimpin kalian apa jelas pemimpin kita sama wibawanya ada gak kurus wibawanya ada mungkin kalian tadi ada yang suka kamu kan tadi yang masuk ke dalam ya sama luar yang disitu dia ngeliat nganunjuk ke halbok bisa rumput dan apa nunjuk-nunjuk tadi kalian berdua kan ke masuk ke rumahnya apa ini kan iya iya para follow ya bener-bener rasa kan wibawanya ada nah itu penting itu suka saya jadi gak malu-maluin kalau nanti ada tua desa ada kumpulan tua desa tuh malu-maluin baiklah udah 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 mau balik lagi mau meyakinkan pada saya mau nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya pemimpinnya ada satu menang dan satu tidak yang lain bagaimana kalau kalian akan melakukan sesuatu atau kalian semua harus menerimanya gitu gak mungkin kita pasti mana gak gak ya itu harusnya harusnya menang gitu harusnya memimpin anda menang kalau kita sampai lebih terserahkan tunggu kalau kalian menang kalian menang sampai orang-orang Red Bull boleh ayah gimana ya mau bodo dari lahirnya susah yaudah diartir aja oke baiklah kalau gitu ada monial lagi atau gimana mau nanya dong ini kan ini kan Bruit dan sebagai anggota si kalau Bruit bayangkan kan salah satu yang ingin dibawakan oleh tuan sebut ini tentang sosial manda pangan kan ke pertanian nah sebenarnya pertanian itu merusak alam gitu ini mana pendapat oh enggak kita kekuatan kita agar adi dan dandung itu karena itu kita harus memanfaatkan kekuatan kita ini potensi kita saya udah bingung kayak gini karena mau coba ini di insight check tadi lupa mau insight si ininya apa yang diketahkan dia coba insight dia coba insight coax apa ya sebenarnya apa ya kayak dia lupa insight check ke lidernya ah ini insight check ke si ibunya nanya apa yang ngen tau sih dia tuh beneran apa ya apakah emang sepede itu atau gimana itu sepede itu sama menang silahkan wow kamu tau bener-bener percaya diri gak mungkin kalah gak mungkin kalah dia tiba-tiba kalau kalah kalau kalah kalau kalah bakal kayak aku kasih kelihatan gak sih oh kelihatan ini mungkin terjadi kacauan kalau sampai mereka tidak bisa diyakinkan oh my god oh my god i know what i'm gonna do i know what i'm gonna do i know what i'm gonna do kenapa turgy misalnya gitu ngomong biasa aja i have nomor turgy ngomong biasa aja kalau gitu tapi yelling yelling gak mau dibantuin saya kasih tau ke partit dulu deh secara meta gue pengen ngomong bahwa di pihaknya si Red Bull ada unicorn unicorn tuh angel eh celestial 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 kalau gak salah ya nah jadi intinya adalah langit pun berpihak kepada si Red Bull ini saya hitung sebagai jadi gini metanya ya metanya itu kalian berlima ini punya action untuk kampanye ya itu action saya buat kampanye ngomongnya kayak gitu action kampanye ini tapi ngaruh jadi berarti saya anggap Olander yang lebih mendukung ke Red Bull ya dengan kalimat seperti itu oke saya ada semacam apa istilahnya mekaniknya mekaniknya gampang aja kurang lebih seperti ini kalau hasil callnya 11 sampai 13 kalian dapat 10 14 sampai 16 kalian dapat 4 dari 10 7 sampai 26 lebih dari itu dapat 7 10 hasil dari X D10 nya itu adalah orang yang akan pindah ke kubu ke kubu sebelah ke kubu yang dikabat oke silahkan berarti Orlander menggunakan satu action yang banyak poinnya untuk mengertakan kalau unicorn itu mendukung Zukovi tanah dari langit tanah dari nature gitu silahkan ke Orlander ya para para rebel memang biasa biasa aja memang iyalah jelas gitu kayak unicorn makhluk mistis mendukung ya jelas tapi bagi mereka ini para golden eagle ini mereka apa unicorn unicorn itu yang itu kan yang mistis mistis gak ada itu enggak 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 kita butuhnya sosemba depan yang lain bagaimana saya urut aja sudah jam 10 Auzora apa apakah kamu mau kampanye atau mau tadi si apa namanya si oh udah tadi ada yang masuk di rumah kebaikan anak-anak yang masih belum boleh yang belum dapat emblem kalau minggu ngomong apa dia gak pintar ngomong sebenarnya bisa yang dulu kalau yang 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 itu ya hal kok adik-adik bukan kampungnya setelah diri mau ngomong jadi ngomong ke itu ke pihak dan Eagle jadi bilang kok kok mereka itu hal itu harusnya lu sadar yang yang tadi pimpikan itu yang dibawakan oleh yang kalian dukung itu berbeda dengan tradisi yang seharusnya kalian lakukan kalian itu oleh para druid sudah sebaiknya mengambil dari alam setelahnya tidak merusak sekitarnya dengan buka lahanan buat sebuah-sebuahan depangan yang apa yang kalian inginkan itu kemudian kalian jangan menjauhilah komplit kalian ya jangan kamu boleh pilih moral persuasion atau moral nature karena kamu mengucapkan kalimat yang penting bahwa duit itu pada hakikatnya emang netral kalau di perspektif itu duit itu netral sebetulnya lain-lain mereka harus tetap monet labutnya terlalu netral harus netral dan membutuhkan alasan dinatal telah mereka tidak mengambil seadanya kamu pilih moral persuasion atau boleh rock nature dan dalam Advantage Oh ya boleh enggak mencoba gitu Oke setelah selesai demi gue silakan obat kalian obat silahkan 18% golden eagle berpindah kubu mau melihat mereka seperti benar-benar apa yang Maksudnya mungkin suasana pangan itu hal yang terlalu baik karena kita adalah yang bisa melihat tampak beberapa dari mereka mulai berhenti memperlihatkan yang belumnya berhenti oke sudah berhasil apa namanya hal gok dengan ekstern point berikutnya jons waktunya 1% poin untuk kita melakukan jonsnow juga ikut kampanye jadi jadinya ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini kubu kubu merah ini sih dia nyampaikan apa yang disampaikan ibu tadi jadi ya kenapa sih kok kubu satunya tunggu terus kenapa kok pemimpin yang kalian dukung itu sebenarnya kayak tidak ada kemajuannya terus suasana tidak ada pangan itu malah bermanfaat bagi kalian walaupun duit cuman tetap pemimpin kalian itu kayak ada yang lebih bagus lagi gitu loh terus nyoba persuasi sama ke satu ke satu ke satu oke silahkan persuasion ini seru yang mulai kebalikan kamu bilang seperti itu duit betulnya lebih baik juga sesuatu pangan pilihan yang lebih baik tapi mereka tidak geming mereka sudah kuat tidak pada tempat terempuan yang ada di belakang dia bilang tidak kami percaya kepada tetua Zoukofi akan membawa kita kepada peradilan yang lebih maju dua periode salam dua periode oke Jon Snow sudah berikutnya Orn dan juga sudah Dreador gimana oke oke baik harusnya tidak peduli ya baru amat siapa yang penting saya dapat bantuan tapi karena melihat tadi saudara siapa namanya Halgo kelihatan sudah membalik suasana sedikit kayaknya ada mulai keperpihakan sedikit mulai perpindahan dari software akhirnya menurut lebih menguntungkan kalau kita bisa dalam tanda kita paksakan kita coba dorong advantage yang kita punya untuk mengubah mengkonversi yaitulah yaitulah nyuci otak mengkonvert dari kawan-kawan golden eagle ke Red Bull karena apa piano kita punya ini aja agung apa argumennya apa argumennya 30 feet oke tetap di belakang belakang bangunan ini di belakang bangunan ini cast somatergy winnya di awal harusnya dia range of TV bukan karena pengen fine tapi karena males ngomong karena males genang penduduk dari Akron Valley saya disini sebagai orang yang selalu menginginkan harmoni saya disini selalu menginginkan status orang yang senang dengan harmoni senang dengan status quo saya tidak senang perpecahan saya kurang senang dengar perbedaan yang bisa memisahkan antara satu kawan dengan kawan yang lainnya sudah lah saya melihat kawan-kawan teman-teman penduduk disini hidup santai-santai saja saya tidak melihat ada orang yang susah saya tidak melihat ada orang yang lapar saya tidak melihat ada orang yang diserang setiap malam boleh dan tidak tahu apa yang harus Anda lakukan sampai di tangkap aman-aman saja kondisi desa kalian aman-aman saja kalau misalnya Anda masih ingin bertarung masih ingin melawan masih ingin memiliki perbedaan yang merusak yang memecahkan buat apa sudah lah jaga saja apa yang sudah Anda punya jaga saja apa yang sudah kalian punya kalau misalnya ada perubahan dari kekuasaan dan lain-lain walaupun dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu akan menjadi sebuah masalah lain sudah lah pastikan bahwa kondisi kalian tetap aman dan pastikan kondisi kalian tetap aman tetap aman tetap tantram seperti sekarang ini dan biarkanlah apa yang sudah ada sekarang tetap menjadi apa yang tetap menjadi that's weird biarkan saja biarkan kamu mencoba menjelaskan dengan cukup detail melalui all orang-orang yang sedang beradum mulut perhatiannya langsung teralihkan ke ke all siapa nama all-nya con lupa ter dan mendengarkan sesama dan mereka sebetulnya suka alasan kamu yang bilang ya lebih buat apa 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 harmoni itu penting itu mengingatkan banyak diantara mereka bahwa sebetulnya persatuan yang utama kekuatan persatuan yang nyata dan hatiki dan karena kamu menggunakan automaturgy dan kata-kata kamu juga cukup mengena kamu tetap role advantage silahkan kamu boleh role persuasion persuasion great advantage ya ya bukan salah baru ada sih terlebih cepat beres aja no nice 21 luar biasa wow kamu tahu 21 berapa tadi badunya 7-10 dia mendain siapa yang mempertahankan apa yang ada sekarang berarti kan itu akrobat dari 31% holy crap oke jadi saat ini apa namanya total sudah 49% yang berkonversi yang berkena tubuh ke arah red bull ke arah silver red bull luar biasa dan kelihatan sekali ini mulai lebih jelas apa namanya bapak-bapak disini juga mulai berganti emblemnya yang ini juga demikian berganti emblemnya emblemnya satu demi satu mulai kelihatan keberpihakannya dan mereka yang tersisa zarumpet dan teman-temannya selalu percaya dan ini sudah bisa diberang hampir bisa berubah semuanya dan tergantung kakarola apa yang kamu lakukan kakarola aduh 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 kakarola kakarola pemilihan ini ada di tanganmu atau kamu bisa skip kata DM tadi ya sih kayak karena kayak iya sebenarnya mungkin dia apa namanya ya pengalaman dia dengan sosok sosok otoritas tuh gak terlalu bagus jadi sebenarnya dia kayak sangat kayak sangat gak pengen harus sampai memaksa bagaimana jadi kayak netralnya netral saja kamu yakin yes kamu menggunakan tempatmu untuk berkampannya dan membiarkan saja tapi gelombang masa sudah mau berubah dan ketika kalian sibuk dengan kampanye ini akhirnya sore pun tiba dan ketika sore pun tiba mereka semua harus memilih kita singkat saja waktunya sudah jam 10 ketika mereka memilih semua banyak yang berkumpul disini satu demi satu druid yang sudah baru cukup umur apa menjumpang suaranya demi keberlangsungan desa Akons Valley lalu akhirnya dengan cepat bersama hitungan pun dimulai dan hasilnya cukup mengejutkan karena yang menang adalah ZUKOVI dan ketika semua diucapkan begitu semua para Red Bull berteriak menang dua periode salam dua periode salam salam lalu di saat ketika di ucapkan pemenangnya siapa kedua pemimpin itu muncul dari rumah mereka masing-masing Ravowox keluar dan ZUKOVI pun keluar dan ketika Ravowox keluar para pendukungnya yang masih ada tersisa mengatakan wah tidak Ravowox yang menang Ravowox yang jadi tetua tapi suasana agak sedikit tericu karena masing-masing mulai mengakui pendapat dan sebelum kalian sempat melakukan apa-apa jangan gerakin tokennya jangan dulu gerakin tokennya kalian semua mendengar ada suatu kedudukan ada suatu keberap langkah kuda yang begitu kencang dan dari ketiga arah matangin yang ada dari utara dan dari selatan juga dari arah tima barat tampak ada kepulan asap yang begitu kencang dan kalian sadar kalau ternyata lisa ini sedang diserang kalian bisa melihat di beberapa di utara terutama ada beberapa pasukan berkuda mereka semua menggunakan lambang suatu bendera kalian boleh kalau historik oh my god boleh pakai inspiration dari tadi boleh 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 balik tadi terutama terutama Carola dan Halgok tahu kalau pasukan berkuda ini Mereka adalah pasukan dari Ya mungkin kalian sudah bisa menemaknya Mereka adalah pasukan dari negara Moulton Negara tetangga yang atas yang sudah bersikap secara lama Kelihatan dari emblem dan bandara yang mereka bawa Tapi Halgok juga tahu kalau mereka bukan sembar pasukan Mereka adalah sepertinya kamu mungkin pernah menyambangi Negara Moulton sebelumnya Halgok Dan kamu tahu kalau mereka ini adalah pasukan skirmish cavalry Mereka ini pasukannya kecil Tujuannya bukan untuk full scale campaign Tapi mereka tujuannya untuk menyerang, merebut sesuatu dengan paksa Entah apa yang ada mereka pikirkan Tapi kamu karena kritika, saya kasih tahu Kamu pernah mendengar rumor kalau di negara Moulton itu Di bagian selatannya Ada keringan Dan mereka mungkin membutuhkan druid Dan bukan tidak mungkin mereka tidak menangkap para druid ini satu demi satu Ketika masih dalam kekacauan ini Mereka semua Tampak bersatu padu Para druid ini Mereka sudah tidak mempedulikan Apakah mereka Red Bull Apakah mereka Golden Eagle Apakah mereka pendukung Pravowox Apakah mereka pendukung Zuko Tidak ada Tidak ada masalah seperti ini Semua bersatu Semua Bersatu padu untuk melindungi desa Akronas Valley ini Kemudian Ravox dan Zukovi bilang Pada kalian Kami akan membagi dua pasukan Satu ke arah selatan Dan satu ke arah barat Apakah kalian bisa membantu kami untuk menahan pasukan yang ada di utara Mereka akan membagi dua pasukan yang ada di utara Apakah kalian ingin untuk mereka Yuk Oke lah Yuk Oke Silahkan kalian klik token kalian Di peta Kemudian Kalian Krol Jangan gini Dulu Jangan gini Balik-balik Balik-balik Belum Oke Masa 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 Silahkan klik tokennya Kemudian Setelah klik tokennya Baru Kalian Klik inisiatif Di karakter sitelah Eh Nice Oh Tombolnya yang mana ya Tombol inisiatif Gimana So pertama Klik blue tokennya Setelah klik tokennya Baru klik inisiatif ya Nice Betul sekali Begitu Mantap Saat saya siap Inisiatif buat Para pasukan Dari mall Tunggu ini Uh 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 Yeah selamat menikmati oke, apakah kalian siap untuk encounter? oke, kita langsung mulai jadi mulai encounter-nya jadi saya ganti dulu kalau apa namanya di Rapowox ini bawa apa pergi ke selatan jadi memimpin beberapa juga druid dan druidnya bukan sama dari pendukung druid dari para pendukung Zukovics pun ikut, mereka semua bersatu padu mereka menghalau kesukan yang ada di selatan sementara Zukovics pergi ke arah barat bukan untuk mencari suci, tapi untuk menghalau serangan dari beberapa kesukan Molton juga yang muncul oke, kalian boleh gerak 10 feet bebas sebelum kita mulai komen 10 feet bentar ya oke 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 ke arah ini ya eh tunggu enggak deh tadi dari mana? tadi di sini itu John Snow di atas atap rumah itu? iya cari itu oke sip mantap tinggi karola ke sini deh ke arah sini nih oke sebelahnya John Snow di bawah oh aman hal-hal go class siapa ya? enggak serius buat dijaga hal-hal go gimana? kelasnya kenapa? wah terlarekan terlarek 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 simpan di depan oke kita mulai silahkan Orlander apa yang kamu lakukan? bantar Orlander pindah ke bentar ukur jarak dulu deh sini dulu deh 15 ukur jarak lagi sorry kaget sih berapa fitnya? 30 fit kayaknya cuma nyampe 1 ya wait a minute snap 30 mau gak nyampe dengan begini aja gak berarti hit metal dem hit metal ke bakal si cavalry apakah metal ya? bukan yang harus touch ya saya lupa hit metal atau bisa bisa terijak 60 fit itu 60 fit nice bisa 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 oke kamu hit metal gak pake roll saya yang roll oke ntar saya roll sesuatu dulu apa itu konsep ya? kamu bisa melihat Orlander kalau para pasukan cavalry itu menggunakan chainmail karena metal tentu saja berguna kemana ke yang mana yang paling depan oke roll konstitusi safe ya oke saya roll konstitusi safe-nya untuk soldier 19 silahkan ya itu kayaknya masih kena damage kayaknya enggak deh oh ntar ini karena disirpint aja kalau ntar kalau senjata baru dijawab ditunin enggak nosef nosef ya kalau nosef oke langsung roll di meja maaf ya betul nice 9 9 emm oke dia 9 damage mungkin mau dideskripsikan apa apa nyanyi lagu ke arah dia teng gitar listrik yang kalah dia terus tiba-tiba mulai mulai memerah mulai memerah itu channelnya dan dia berasa kepanasan mungkin hal gok dan john snow yang ada di atas atas bisa melihat ketika orlander memainkan gitarnya itu keluarnya resonansi suara dan resonansi suara itu membentuk energi dan ketika resonansi suaranya itu menempel mengenai si cavalry pasukan cavalry yang sedang berteriak maju serbu tangkap para druid itu tiba-tiba badan armornya itu berubah menjadi panas dan dia yang awalnya sedang sibuk menerjakan komando semangat malah berubah suaranya menjadi teriakan kesakitan dan dia kena damage saya roll sesuatu dulu dia kesakitan tapi dia masih bisa tahan di atas kudanya itu walaupun mengerang kesakitan tetapi dia masih bisa ada di atas kuda ada lagi orang si inspired bardic inspiration ke john snow terus oke saya kasih icon ya di john snow mau dapat bardic inspiration itu bisa digunakan nanti untuk nambahin attack roll atau apapun oke bukan ngumpet cuman covering aja oke berikutnya carola silahkan oke carola dari sini posisinya dia mau move 30 sekalian mau action switch dash kesini 25 habis itu dia kesini tambah 25 tambah 40 45 45 oke dia sampai situ dulu aja terus dia mau prepare attack ya kalau misalnya ada hati sampai ketika ada hati mendekat pakai halberd kalau ada melek oke kamu ready attack udah eh itu ada ada tembolnya apa di rollnya antar aja di rollnya antar aja nanti ketika oke udah itu aja ini geliraan si kaptennya ini beneran dia pertama memimpin dia maju menyerang dan iya dia mencoba menerobos kamu silahkan kamu boleh roll attack karena kamu menyiapkan halberd dan dia pakai kuda kamu dapat advantage carola yay halberd 10 kamu mau nyerang kudanya atau nyerang orang penunggang nyerang kudanya biar dia jatuh lempar oke silahkan bisa advantage advantage berapa 22 oke roll damage wow 13 13 itu harus di cek dulu nice pas jadi coba dijelaskan mungkin ini kudanya sedang mencoba berlari mencoba mau menubur kamu menerjang kamu carola apa yang kamu lakukan terus dia kabar itu diselesaikan ya berarti dia ke samping dikit terus nyoba mengining kaki kudanya diseles kaki kudanya mungkin sampai kudanya jadi gak bisa lari lagi gitu dan tebasanmu itu begitu kuat sampai membelah kaki kudanya dan kudanya itu langsung apa namanya kehilangan keseimbangan jelas kakinya sudah bentuk lalu yang terjadi adalah si kuda ini menubur ke rumah ini dan dia langsung mati sepetika dan si penunggangnya juga jatuh kesini dia kena damage dia terlempat dari kudanya karena gerakannya kamar ku 5 damage nice kamu tidak hanya membunuh kudanya tapi kamu juga melukis penunggangnya ini sialan dia bilang karah kamu carola siapa kalian kamu liat bukan duit jangan mengganggu kami kami siapa tapi disini dia masih agak kesakitan jatuh dan kuda kami kami adalah pasukan cavalry dari negara Maltun terus jangan ganggu tugas suci kami disini berisik ketika kamu bilang berisik tidak tahu kalau ada pasukan lain yang juga mendekat dia bisa mengkudanya tadi juga penubur kamu carola yang kali ini enggak silakan carola oh iya kalau ini silakan maaf oke oh bareng nice bareng bagus jadi gampang oke gampang sip maaf lupakan oke pertama kudanya menyerang ke arah carola yang mencoba menubruk sembilan mis hasil menghindar dari serangan kudanya tapi si apa namanya si penunggangnya juga yang menyerang satu eh yang satu enggak kena 14 yang kedua enggak kena yang satu kena yang maaf yang dua juga kena jadi apa dia punya sejenis kemampuan kalau di sampingnya ada temannya oh blanking blanking ya iya satu dua 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 belas damage katol masih hidup oke mantle mantap level level dua dia jalan sambil nusukan spinnya kamu ngan kamu hidup kemudian berikutnya silahkan kombinasi dari di Ador dan kusat oleh Oke eh eh jangan dekat-dekat-dekat-dekat eh ah dia 10-fit kan Oke ah Chris hohoho kemana kestris kita kestris di centernya di sini gimana Oke terjadi jadi ini kayaknya bisa digambar deh mau digambar sendiri silahat gitu di situ boleh eh narik jatuh jatuh dia mantap dan kudanya juga oke itu udah beres masalahnya sekarang mereka peron dua-duanya bangsat dan dia keduanya kena damage juga kebanyakan ador damage ada lagi eh aku jauh oke Boro amat 10 gold piece agarin kasihan janganlah pengen resiko cuman telah ngeri ah itu kapten pro enggak enggak kaptennya enggak penuh oke enggak papa eh awal konsenter jauh terbang ke sini eh mau familiar cheese ya oke selesai selesai help action buat ngasih advantage siapapun yang mau nyerang dia belum dia gerak lagi tip di itu dan sampai nggak ada 30 sampai oke gua lari ke sini kalau disini masih boleh ngintip kan yang mana kalau disini ngintip ke sini eh daerah sini aja lah yang sih sini aja eh karena masih ada wall jadi kamu masih bisa lihat tapi nggak bisa ngeliat apa-apa sih ya nggak apa-apa oke sembunyi belakang situ aja terus udah enter oke eh berikutnya Jon Snow silah kamu udah di atas-atah kamu melihat keribuan itu ada satu yang kudanya mati ada satu yang tergelincir karena ada semacam minyak di teman-teman ini semuanya masih hidup kan yang dua ini ini sama ini masih solida doang yang mati itu kasihan jauh-jauh pakai komponnya terus ngincer yang kaptennya biar headshot Oke silahkan langsung di roll longbow advantage advantage kalau dibantu oleh halnya berarti gimana rollnya di charaktershipnya ya ada di bagian attack sudah disiapin longbow belum belum ada belum ya gini aja eh 0 1d20 ini kayak gini cuman nggak pakai bracket nih saya pilih ini kalau 120 kayak gitu nggak pakai bracket ya miss eh eh lagi tambah dextry dextrynya berapa plus 4 dan juga tambahin jadi plus 2 jadi nanti kalau kamu roll buat longbow gini rollnya komennya 1d20 plus 6 kayak gini untuk longbow karena bonusnya 16 berhasil kamu mengenai itu apa yang kamu incar dengan anak panahmu itu kepalanya oke roll damage nya 1d berapa ada ininya tinggal klik di ininya aja ini gak disiapin komen longbow 8 longbow 1d8 longbow 1d8 ditambah dextrating 4 jadi damage nya gini komennya 1d8 plus 4 that's a lot damage oh iya bener ada ininya lupa hmm 1 damage ya kamu mengincar kepalanya tapi ini ada advantage gak? gak ada damage itu gak ada advantage emm ya kamu mengincar kepalanya tapi dia dalam sesaat bisa menghindarinya dan hanya menggorek pipinya sejak dia terluka ada lagi jonsnow mau gerak atau maksimalnya berapa? 30 kalau high elf harusnya 30 manbud elf yang 35 harus oke pindah ke sini sebentar coba dituduh setelah dulu ya karena kamu ada di atas atap jadi 1 2 oke boleh boleh bisa jadi kamu loncat dari atap ke atap ceritanya ya oke tapi kamu harus roll akrobatik dulu kalau gagal kamu jatuh ada encinya 13 akrobatik atau atletik silahkan awalnya kamu loncat ke sini bisa terus jalan tapi kamu mau loncat dari sini ke sini ini ada gap yang agak jauh dan kamu pun jatuh dan kena damage kamu kena 4 damage HP tinggal 3 ketika jatuh ini ini jonsnow damage-nya kena sendiri semua bukan dari lawan that's by mistakes mungkin bukan hal yang bijak untuk berjalan terburu-buru di atas atap rumah tapi tidak apa-apa sepertinya lumayan oke itu selesai berikutnya halgok silahkan halgok bisa kesini bisa atau ada rumah bisa 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 terus terus itu ngepes si lele ke tongkat terus ketopin kepala oke role si lele si lele no hit man wow dan lele itu gini kalau mas lele lele tujuh damage suci seperti apa bagaimana kamu menyerang komandan kapten ini jadi tadi lewatin sisi-sisi dinding bangunan terus ngekes ke tongkat terus seluruh muncul di tongkat terus getok aja kepalanya oh ketika seluruh-selur yang muncul itu kayak mengikat kaki si komandannya itu dan dia terkaget dan itu menjadi kesempatan buat untuk menggetok kepalanya dan karena helmnya tapi dari helmnya kelihatan ada benjol ada lagi gimana helm benjol iya dari dalam helm itu kayak benjol oke berikutnya disini dia bergerak memutar ya kelihatan grisnya dia bergerak juga memutar kesini mereka ini pasukan oh iya halo kamu tahu mereka ini pasukan dari Moulton ini pasukan yang terorganisir mereka punya strategi dan taktik hati-hati mereka bukan bandit yang cuma sembarangan attack-attack doang kemudian ini dia bergerak memutar juga dia memutar ke arah lander kemudian diserang dengan spear juga serangan dari kuda dulu 21 cutting wars yang ini serangan dari kuda mau di cutting wars si kudanya biarin kuda nyerang juga mereka ini satu kompleksi oh yang spearnya oke ini yang kudanya dulu kudanya masuk serangannya damage oke 8 damage kemudian ini yang spear attack-nya satu dua tiga belas dan enam belas perlander AC lima belas miss gak perlu oke beruntung kamu bisa menghindari apa namanya tombak dua tombak yang diarahkan kepada kamu walaupun kaki kudanya cukup keras ya sakit ya ditendang kuda ternyata berikutnya ini dia dia juga memutar dan juga mencoba menyerang dari samping menyerang ke arah orlander lagi dari kuda tiga mati 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 anjil lucu banget that's why horsing that sounds slow 14 damage masih 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 tadi damage-nya berapa 8 14 damage will kill me out terus dia juga menyerang tambah di tombaknya ini yang pertama 19-95-95-96 please Oke partik 16 bagus Ah mungkin mau dijelaskan seperti apa kamu kena lagi tendangan dari kuda terus ada dua tombak yang satu meleset Saya kena juggling sama dua kuda Kamu kayak bola bagi kuda Berbahaya sekali Orlander Mungkin bisa mendengar dari samping Seperti ada suara tendangan yang cukup keras Sementara itu Dreador dan Joe Snow Yang ada di belakang bisa mendengar Dari arah barat dan arah selatan Zukovic dan Rafa Woks Sedang sibuk berjuang Untuk menghalau serangan Dari para penjajah Maltun Berikutnya balik lagi ke Orlander Untuk action Desainnya harus dua kali Kalau kayak gini Salah kontak kalian bisa Oke Disini dulu Bonus action Panasin lagi metalnya 2D8 Oke Saya langsung roll damage ya 5 damage 5 damage Orlander jelaskan bagaimana kamu menghabisinya Mantap Kalau pertama kali saya genceng gitar biasa kecil Tapi pas ada saat saya lihat dia jatuh Gencengnya makin kenceng Ini luar biasa Sepertinya Bukan hanya dia tidak suka dengan suara lagu yang kamu lantun kan Tapi Kan tadi sebelumnya udah panas juga ya Si bajunya ini Ini bajunya udah makin panas lagi Dan kayak meleleh di dalam ini Sakit banget Kamu tau kan Kalau titik leleh bus itu sangat tinggi Dan itu juga yang terjadi di badannya Dia bener-beneran kesakitan Oh God Kamu bisa melihat Halgok dan Karola bisa melihat Si badannya itu ya Kan kulit manusia Biasanya ya Apa Sewo matang Coklat Ini tuh berumah jadi merah Dan Dari murut mata dan hidunginya itu Keluar darah Dan dia langsung ke dua otak mati Jangan lupa uap Jangan lupa uap juga betul ya Dia kayak lagi Seolah-olah ada di neraka kehidupan Tidak tahu bisa Tidak tahu bisa Karena tadi Masuk ke area Gak bisa dikejar kuda Oke enter disitu Dalam di tengah gang That's an advantage That's interesting Tadi cukup ya Sejauh itu ya tadi Masih ya Oke sip Oke mantap Udah ya itu aja ya Oh BCW Saya baru sadar Kalau yang pertama action Kalau misal untuk Redamage lagi Buru action Oh Oke nice Nice Baru pertama kali juga Oke nice Luar biasa Oke berikutnya Karola Silahkan Ini ada dua yang kabur Ke sebelah sini Tadi yang ke sebelah sini ya Yang gimana Yang ke sebelah kanan nih Ada dua yang harus diklik Kedengeran ada aku dua Ini ada dua derap langkah Kuda Ada saya nyamperin ke sebelah Tapi kalau saya nyamperin ke sana Kudanya ini gak Attack of opportunity gak Lagi prone gak kudanya Enggak Yang ini kudanya gak prone Yang di samping ini kan Yang depan Yang depan aku Yang depan ini prone Yang lagi depan prone ya Jadi kalau misalnya aku pergi Dia gak bakal attack of opportunity kan Apa bisa Saya anggap enggak dulu Oke Sudah saya Tinggalin yang sebelah sini Ke sini Mau coba menghadang mereka Oke Sama-sama nyerang kudanya Dua action kuda Hata kuda dua Sampai action Action search tuh bisa berkali-kali Apa cuma sekali doang sih Sekali Oh sekali doang Ya sekali doang harusnya Oh per short rest Oh ya ada Saya udah nyerang sekali aja Yang paling depan kok gitu Oke Ladi-ladi Bisa kita bener-bener Bisa balik Tidak Tidak Nice Itu tadi ke kuda yang mana maaf Ke yang depan dulu Yang paling depan Oke ya silahkan Yang lewat Lepas saya mau Again Nice Ya kamu pun membunuh kuda inir juga Seperti apa kamu membunuhnya Ya maaf kepencet Ini saya ke bagian samping Ke bagian samping badannya deh Saya pengen coba berusaha ngarahin Supaya dia jatuhnya tuh ke depan Ke arah Jadi mungkin sih kesampingan dikit kali ya Sini yang dikit Terus kayak Nyoba nyerang dari sebelah Kanan Supaya dia jatuhnya tuh Ketengah jalan ya Sini belakangnya gitu Oh nutupin-nutupin gitu Nutupin bagian ini Maksudnya Nutupin bagian ini Coba kamu roll strength check Kalau di atas 13 Kalau 13 atau lebih Saya anggap bisa Oke strength check ya Lalalalalala Masih tombolnya olivin Ada tombol Nah Dapat tuh Nice Dapat ya Ya itu yang terjadi Kamu mendengar segenap kekuatan kamu Ditarik saja kuda itu yang sudah tertancap halber Dan kuda itu benar-benar merengkik kesekitan Dan ditarik sampai jatuh Dan apa namanya Ya Dia mati Dan menutupin jalannya Sehingga si kuda yang Kavler yang ada di sampingnya itu Kesulitan untuk Ini dan Yang Apa Pasuk apa Pira jurid yang ada disini Jatuh ke ladang sawah Kecebur dalam lumpur Dia juga kena damage Kasian amat Guys Oke Dan dia sudah Berlumpur-lumpur Dan kudanya mati Ada lagi Karola Ya Disitu Muka galak Kasian Yang satu lagi Pasang muka galaknya Gitu Kasian yang satu lagi Sudah Berarti Karola Berikutnya Garth ini Dia maju Kesini Turun dulu dari peronnya Dan dia mencoba langsung Menyerang Apa namanya Kumamati Dia nyerang halgok Dan tompaknya Oh Satu Dua 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 puluh dan sebelas Kena satu ya 6 damage halgok Halgok kutus dari Halgok kutus dari R20 Reload kali ya Oh 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 Bentar Halgok kutus Lagi restart mungkin Lagi restart itu Oke Saya tulis dulu Halgok 3 damage E6 Dengarkan Oke Sip Berikutnya Dreador dan Owl Oke Rencana berubah Selalu bergerak Rencana saja itu Kayak Gymdog Magic Oke Let's deal with this guy first Lupa namanya siapa Kudu gue hafalin dulu Ya Work Awal kesini dulu Oke Help action for me Firebolt Kelihatan kan Oke Kelihatan jelas Oke Let's deal with this guy Firebolt with advantage Ke kudanya atau ke penunggangnya Orangnya langsung Well I mean Why not Advantage Firebolt 14 hit Oh Nice Six Damage That sucks Oke Dia roll sesuatu dulu Gak Dia gak jatuh Dia masih bertahan Di atas kudanya Ada lagi Well Bentar Tadi dia dari sini ya Eh Dari sini kan 5 feet 45 50 65 60 Bisa sini Oke Playboy ya Laiboy kan Gila OP banget itu Asli Pas dilihat Hah Kok bisa Brother lari kesini Enter Oke Guna juga akhirnya Nice Si Tadi itu Perajur ini Kesel ya Karena Dia mencoba Menusuk-nusuk O Tapi Susah Berikutnya George Snow Apa yang kamu lakukan George Snow gak nyerah Jadi dia nyoba Naik atap lagi Oke Oke Kalau penting naik Tidak usah Ini Anggap setengah Oke Terus langsung Nyerang pakai Lumpu Kemana Iya Oke Nice Toltec Tukam aja Langsung nekat Langsung di klik aja Kalau ada bikin Lumpu Wow 24 Diketnya Diketik lagi Iya Tulisan Lumpu otaknya Diketik Nice 11 damage Mau menembaknya Apa dari atas Atap itu Sudah kelihatan jelasnya Dari atas atap itu Karena itu Lebih mudah juga Dan si Prajurit ini kan Lagi berhadapan Dengan si Halgok Dia tidak sadar Kalau ada sesuatu Yang mengincarnya Dari belakang Dia terpanah Kena punggung Dan Dia kesakitan Dan cukup telak Dia masih bisa Bertahan hidup Ada lagi Oh udah Cukup Enter Oke And your turn And Halgok Silahkan Juga dalam Posisi yang berbahaya Dia gak bisa buka R20 di Discord Siapa sih ini Iya Dia gak bisa buka R20 Udah bisa Kenapa ya Pake apa Atau pake ini Gue udah pake VPN Internetnya Internetnya kenapa ya Oh yes Lagi loading DNS gue lempar Cloudflare Ya Masuk Masuk Nah Gitu Masuk Sekarang Ya Lagi loading Kali Loading Masuk Jadi gitu Rasanya Pasaran Gimana ya Rasanya Belum siapa sekarang Kamu Algok Sudah Kamu Nih Bisa gimana Nanti Di belakang Di belakang Di belakang Di belakang Di belakang Ada Ya Masih Ada Dapat Dapat Kamu Nih Gaya Dulu Kamu Dapat 6 Damage Tadi Sebelumnya Ya Tadi Dengar Nih Memutar Dulu Kelihkan Sumur Sambil Mut Di Disleding Pake Quarterstuff Oke Rolf Gak Sekali Didorong Kesubur Sambil 72 Sambil 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 22 Damage Orang Sambil Sudah Yan Yan Maybe Sambil San Prophet tapi dia nggak jatuh tidak juga terpleset, dia hanya tertunduk jadi selesai berikutnya giliran yang ada disini dia oke dia kesal dengan si all itu kalau kena delete aja udah AC-nya 11 tapi dia tidak mempedulikan itu karena yang bagi dia yang penting adalah taktik dia mengerak ke sini dan berputar mencoba flank dari samping dia mencoba menyerang ke arah hal gok, berputar hai guys, semoga berkenalan kalian kudanya nggak nyerang karena tadi dia maju dia dapat taktik mente pertama 15 miss 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 Sementara si ini Dia kesulitan Karena ada itunya Jadi dia turun Dari kudanya Dia turun Dan bergerak ke arah Karola Dia nyerang Karola Karola Miss 22 Oh 2 orang 2-2 yang nyerang saya Enggak Itu cuma 1-1 orang 2 kali nyerang 8 damage Karola masih hidup Tidak Tidak Kamu jatuh Enggak Enggak Dia jatuh HP-nya habis Karola Pingsan Berbahaya sekali Bahaya sekali Kemudian Berikutnya Si ini Dia kesal Karena apa namanya Kamu Tadi Menjatuhkannya Kedalam lumpur Dia menyerang kamu Dan karena kamu Dalam Kondisi pingsan Kamu fail 2 death saving throw Karola Belum auto Belum auto Autocrit ya Enggak Autocrit Autocrit Cuman ini aja Kamu kena 2 Fail 2 death saving throw Oh thank you Create itu kan 2 Save Jadi kalau kamu gagal Death saving throw Berikutnya Dadah 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 Karola Berikutnya Orlander Silahkan Dia gak punya healing word loh DM Kamu Jangan selesanya ya Nggak tahu Ya enggak Nggak Nyalahin DM Nggak akan nyalahin Karena ini Nggak ada Rider-nya Berarti harusnya B9 ya Kenapa? B9 Kuda yang prone itu Harusnya B9 kan Kalau gak ada yang naikin Oke Iya Pertama kali Orlander kesini Naikin kudanya Bisa? Bisa Mana sih Kak Cerset saya Bentar Terus ini Kok gak keluar? Nah Level 2 DM Jadi 4 orang Wow Nice Semua panjur yang kelihatan Ini Ini Ya 4 Oke Saya Roll 4 20 DC-nya berapa? 14 Miss 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 Semuanya Kena 3 3 2 Sama 8 Set Semua Dapat Oh iya Ada second win Carola Ya Tapi itu Masih dipakai Masa sehidup Kan? Iya Betul Sekali Masa sehidup Ada lagi? Kalau sekarang Kalau sekarang gini Tadi kan saya pake Berapa fit sih Tadi Kesini Eh Dari sini Udah full Saya gak full Karena kamu naik kuda juga Bisa 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 Boleh lah Kamu boleh pake Roll bonus action Untuk Ngendalin kudanya Roll animal handling DC 13 Nice Kamu mengendalikan kudanya dengan baik Dan kudanya sudah Tidak lagi Bisa gerak sini Jadi Jadi Keluar dari Grisnya Tapi Belum Kudanya Belum bisa digerakin Lagi Oke Carola Sebentar 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 Ladi kamu punya Bonus Ini ya Second win Ya Sebetulnya Tapi kan Masih dipake Pas lagi turn Gak sih Kecuali ya DM Baik hati Masai Wing Wing DM Wing Wing Dia bilangnya Ini sih On your turn You can use Bonus action Iya Betul Betul Tapi tadi Beneran lupa Atau Gak sadar Atau gimana Atau emang Gak mau Emang Mau disimpen Buat entaran lagi Cuman ya Gitu deh Silahkan Saving throw Saving throw Sepuluh Sepuluh Atau gagal It's gonna be fun Please 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 Nice Satu date Saving throw Not today Not today Not today Guys Kesempatannya Kalau masih hidup Sampai lah Oke Oke Kecuali saya diserang lagi Gitu Bersambung Belum tentu Berikutnya Mati juga Jangan-jangan Ini dia nyerang juga Dia advantage Serangan pertama Flanking ya Miss No 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 10 13 18 Oh no Dia kena ban Jadi miss juga Oh Benar Mungkin mau dijelaskan Itu bagaimana Orlander dengan ban B-nya bisa menyelamatkan B-nya satu D4-nya dia Atau udah pasti miss gitu ya Udah pasti miss C-nya 18 Cuma gara-gara Dibilang Lu semua tuh Gak kompeten Jadi soldier Tadi bisiknya Begitu ke masing-masing Bisiknya tadi Ketika kamu bilang gitu Seolah-olah Apa tombak yang dia Sedang mau ditusukan Karena hal gok itu Seperti ditarik Oleh kekuatan Suaramu Dan Dia miss Tidak mengenai hal gok Turn Dia selesai turnnya Berikutnya Ol silahkan Oke Dan Theodore Well Ceriaman deh Ceriaman Ceriaman Sini Oke Standar lah ya Firebolt lagi Kalau ketemu Chargeitnya dimana Advantage Advantage Oke That's a clip Nice Seven damage Bagaimana kamu menghabisinya Work Jangan panggil Kompensatornya Pelab Susah Ngepalinnya Simul Datang Biasalah Gores-gores Mukanya Gitu Ada suaranya Sih Karena dia Nggak ada suaranya Ganggu 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 Udah Udah mah Diledek Sama Orlander Digangguin Sama Awel Dengan kerennya Dari saku Biasa Keluar Batu Hitam Bagi yang Lihat Keluar Batu Hitam Ngomong Dengan Kata-kata Infernal Kalau ada yang Ngerti Alhamdulillah Kalau Sudah Dari Batu Itu Dari tangannya Ditarik Energi Yang merah Sikat Ke dia Tau orang Kebakaran Jenggot Nggak Oke Tapi bukan Jenggot Tapi semua Sama baju-bajunya Sama badan-badannya I mean Burn Burn Kebakaran Mati aja Iya dan Bukan cuma Jenggot Bukan cuma Jenggot Tapi Seluruh tubuhnya Tapi awalnya Jenggotnya Dia dulu Tapi Menyebar Begitu cepat Mungkin Halgok yang ada Di depannya Takut Ngelihat Jenggotnya Kebakaran Kalau nanti Ngerokok Kapan-kapan Hati-hati Jangan sampai Kebakaran Jenggot Pengalaman Dan dia pun Akhirnya Terbakar Mati Dan Orlander Juga Jon Snow Bisa melihat Ini Dua orang Di sampingnya Pasukan Perajuannya Sudah Makin kaget Ngelihat Ada yang Kebakaran Dia dibakar Hidup-hidup Mereka semua Takut Begitu pula Prajurit yang ada Disini Juga bisa Kelihatan Sama Halgok Dan Dari Adot Mereka mulai Gak panik Karena Pertama Dua komandannya Mati Dua kuda Mati Dan Kalian semua Kebanyakan Kebanyakan Masih hidup Kecuali Satu Di belakang Ini Dari Adot Selesai Geser Disinilah Eh Salah Geser Kesini Awal Tadi 15 feet 15 feet Masih Nongkrong Disini Oke Berikutnya Jon Snow Apa yang Kamu lakukan Jon Snow Ini situasi Makin genting Yang disini Masih Ini sama Ini Masih Yang ini Yang ini Lebih terbuka Kamu kelihatan Dari atas Oke Langsung aja Lompok It sama Deketin yang Kesini Agar kesini Pindah Kesini Oke Kelihatan jelas Kelihatan jelas Dari atas Lompok Gak bisa deket loh Kenapa Oh Dari atas Ada 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 Levasi Itu Ada Vertical Itunya Vertical Ya Ada 10 Kamu Ada Bardic Inspiration Dari Tambah Roll 1 Denam Orlander Mau dipakai Roll 1 Denam Kalau mau dipakai Ini Kometnya 1 Denam Gimana Mis Serangannya Mis Tapi Kamu Bisa Pake Bardic Inspiration Itu Ada Kekuatan Dari Orlander Dikasih Kekamu Kini 12 Nice Yang mana Yang sini ya Yang udah Terluka Dia mulai Semakin terluka Kamu melihat Jonso Prajurit ini Mulai panik Karena Dari atas Itu gampang banget Ngekernya Dan Kena ke Bahunya Dan Dia Mulai Ketakutan Berikutnya Hal Gok Apa yang kamu Lakukan Hal Gok Pertama Ngerakal Manka Dulu Terus Memusin Angginan Dibuzir Keluar 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 Aduh Kalah Terolah Diling Diling Terolah Terus Terus Belum muncul Belum muncul Anginnya Belum datang Ini Wow Oh full Karola Sembuh Sekarang Terus Pake action Buat ngegetok Yang lagi naik Udah nih Kurang ajar Oke Silahkan Rol Getok Penunggang Ya Penunggang Penunggang Oke Bisa Rol 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 Sesuatu Dulu Ada band Ada band Dia masih bertahan Ada band Bandnya D4 Dia masih bertahan Di atas Kudanya Tapi dia Kesakitan Ada lagi Udah Kayak mujair atret Hop Hop Mau di Opportunity Attack Sama Sama Apa namanya Sama Halgok Boleh deh Opar Mau kemana Kamu Mau kemana Eh Ke Penunggang Ya Penunggang Oke Dia langsung Apa namanya Pakai langkah kaki seribu Kabur Mundur Dia teriak mundur Kabur Kaki Kabur Kabur Ke mana Itu Dia kabur ke arah sini Ke samping Ke arah ladang Ini kan ada Lebih luas Jadi dia kabur Ke sana Itu giliran dia Berikutnya Yang giliran sini Juga dia kabur 5, 10, 12, 25 Dia kabur juga Ke sini Yang ini Juga kabur 10, 12, 20 And Yeah That's it And Counter ends Good luck Nice guys Merlater Dapat kuda Dapat kuda Dan Ketika kalian berhasil mengusir Para pasukan Maltun Dari Arah utara ini Di saat yang bersamaan Juga terdengar Sorak-sorai Dari Sebelah Selatan Dan sebelah Para Kalau mereka berhasil Mengusir Para pasukan Maltun itu Dan mereka semua Kembali Apa namanya Ke alun-alun Begitu pula Zukovic Bersama teman-temannya Berkumpul Carola mungkin Mau diloplaykan dulu Tadi Baru disembuhkan Oh iya Halgok dapat satu Inspiration Karena Nyembuhin teman Carola Carola pas bangkit Dia kayak agak Megap-megap Gitu Terus kayak Akhirnya Akhirnya dia Terus akhirnya dia duduk Terus kayak Wow This happens a lot Terus kayak Carola Terus kenapa Terus dia Menoleh ke arah Halgok Sampai kayak Thank you Halgok gimana Nah Kita munduk aja Sambil Zukovic ini Carola Nona yang disana Coba kemari sebentar Dia mau manggil Carola Ada yang bisa saya bantu Ini Apa sebenarnya Sedang sorak-sorak gembira ya Terus Zukovic bilang Tadi Apa Mulutnya Megap-megap Kayak ikan mujair Gak apa-apa Ya ampun Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Syukurlah kalau gak apa-apa Tadi sepertinya saya lihat Disembuhkan oleh ini ya Tuan Dwarf yang ada disini ya Betul Begitu Tuan Dwarf Tadi gue tanya Bener ini tadi Disembuhkan oleh Tuan Dwarf yang disini Disini tuh ada ritual Kalau orang menyembuhkan seseorang Dari kematian itu Kita membuatkan semacam Yang berhasil menyelamatkan Dari ambang kematian itu Kita ada sedikit Hadiah Anda harus menyebutkan Tiga nama ikan Tuan Dwarf Tolong Kalau Anda berhasil menyebutkan Tiga nama ikan Kami akan memberikan hadiah Kepada Anda Siap-siap Apa Ikan apa saja Ikan lele Ikan lele Yang kedua Ikan sabu-sabu Ikan sabu-sabu Ikan Ikan tongkol Ikan apa Tongkol Ikan tongkol Bener kayaknya Bener Oke Zukovic memberikan hadiah Kepada kamu Kepeda Apa namanya Kuda Bukan Hadiahnya itu berupa emblem Saya kira sepeda loh Beneran Terima Sebenarnya Sebenarnya Sepeda Kalian Nih Sebentar Kamu dapat hadiah Berupa Suatu Kalung Ini Diem lagi Nyari gambar Sepeda ini Enggak 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 Kamu dapat Ini Namanya Ini karena Kamu Berhasil Menyelamatkan Seorang dari Ambang Kematian Jadi Kamu dapat Ini Ini Hadiahnya Emblem Polygon Semoga Kamu juga Senantiasa Berada dalam Keselamatan Sebagaimana Kamu Menyelamatkan Nona Carola Yang ada disini Tuan Halgok Dwarf Terima kasih Dan Itu Tuan Yang ada Di atas Atap Tuan Elf Turun Aja Dulu Hati-hati Perlu Perlu Ditangkap Kemudian Ketika Kalian Berkumpul Semua Bersorak Gembira Karena Berhasil Diselamatkan Dan Mereka Semua Sadar Walaupun Ada Pemilu Walaupun Ada Persaingan Antara Kedua Tetua Tapi Yang Lebih Penting Itu Persatuan Karena Tanpa Persatuan Dari Setiap Penduduk Druid Yang ada Disini Maka Program Sebagus Apapun Program Kerja Sempurna Apapun Tidak Ada Manfaatnya Kalau Tidak Didukung Secara Bersama Sama Dan Karena Kalian Tadi Berhasil Menyakinkan Para Sebagian Besar Pendukung Untuk Bergabung Dengan Red Bull Kalian Berhasil Kurang Lebih Menstabilkan Menstabilkan Desa Menstabilkan Desa Ini Aakon Stress Ini Dan Mereka Semua Setuju Akan Membantu Zukovic Untuk Pemimpin Di Periode Keduanya Dengan Seluruh Program Kerjanya Yang Ada Tapi Sebelum Itu Semua Zukovic Ingin Merealisasikan Janjinya Kepada Kalian Berlima Anggota Pathfinder Society Jadi Tadi Tuan Orlander Dan Yang lainnya Sepertinya Membutuhkan Bantuan Saya Bantuan Apa itu Anda Sudah Membantu Kami Dan Saya Akan Tama-tama Ingin Memenuhi Janjisa tersebut Kami Kemarin Bilang Bahwa Seseorang Di Daerah Sini Tahu Tentang Sekte Yang Memiliki Emblem Seperti Ini Kalau Keluarin Kalau Keluarin Ininya Emblemnya Kasih Lihat Dari Oh That Eyes That Eye Hound Paley Jukis Sungguh Sulit Percaya Zukovic Tampak Bergetar Suaranya Sulit Dipercaya Ini Kenapa Saya Bisa Menemukan Emblem Ini Emblem Ini Adalah Emblem Yang Sangat Tua Jadi Dia Bercerita Zukovic Bahwa Ini Narasinya Biar cepat Aja Udah Mau Setengah Sebelas Dua Dia Bilang Zukovic Begini Ceritanya Jadi Di Lembah Ini Saya Pindahin Dulu Biar Gampang Kalian Ini Bisa Lihat Disini Ada Namanya Dead Eyes Hound Kelihatan Dead Eyes Hound Itu Adalah Suatu Lembah Dia Bilang Zukovic Bercerita Kalau Dulu Di Lembah Itu Ada Suatu Groove Suatu Kelompok Druid Yang Sangat Legendaris Kuatannya Serat Luar Biasa Dan Mereka Tinggal Dan Menjaga Lembah Dead Eyes Itu Tapi Setika Terjadi Perang Antara Nirmatas Dan Negara Molton Di Selatan Disini Para Druid Di Dead Eyes Hound Itu Memutuskan Untuk Mendukung Pemberontakan Nirmatas Dan Mendapatkan Kemerdekaan Dan Akhirnya Para Druid Itu Pun Membantulah Para Pasukan Nirmatas Menyerang Molton Tapi Suatu Ketika Terjadi Miskomunikasi Suatu Ketika Para Pasukan Nirmatas Yang Hendak Menyergap Pasukan Molton Itu Koordinasinya Keliru Sehingga Banyak Druid Tersebut Terjebak Dan Ironisnya Bukan Hanya Para Pasukan Molton Yang Disergap Oleh Hujan Anak Panah Dari Pasukan Ranger Nirmatas Tapi Juga Para Dirit Itu Termasuk Berada Di Dalam Korban Hujan Anak Panah Itu Dan Rumornya Tidak Hanya Di Lembah Itu Tapi Juga Di Desa Dekatnya Itu Terjadi Miskomunikasi Sehingga Banyak Penduduk Yang Tidak Bersalah Terkena Imbasnya Walaupun Entah ini Baik atau tidak Tapi Para pasukan Molton Akhirnya Berhasil Mundur Dari Dead Eyes Hound Ini Karena Awalnya Mereka Kedua pasukan Itu Deadlock Di sana Tidak ada Yang mau Saling Menyerahkan Ini Vital Dulu Lokasinya Tapi Tragedi Itu Terjadi Tragedi Itu Terjadi Dan Banyak Sekali Yang Korban Yang Jatuh Di Satana Dan Druid Yang Menjadi korban Itu adalah Kelompok Druid Yang Emblemnya Saat ini Anda pegang Terzukov Lalu Zukovic Menambahkan Jika Menurut Kabar Dari Para Binatang Yang Tinggal Di Sekitar Dead Eyes Hound Dan Para Druid Yang Berkelana Dari Satu Desa Kedesa Kabarnya Di Lembah Itu Sudah Jadi Penyebaran Undead Seperti Yang Mungkin Kalian Alami Sebab Menurut Kabarnya Lagi Para Pasukan Andead Itu Tidak Bergerak Sendiri Maksudnya Para Pasukan Andead Itu Sebetulnya Ada Yang Memimpin Maksudnya Menekromenser Bukan Dia bilang Kata Zukovic Zukovic Melihat Tulu Ke arah Ravowox Lalu Ravowox Mengganggu Kepalanya Kemungkinan Ada Seseorang Kemudian Zukovic Dan Ravowox Menyebutkan Satu Nama Jet Rivenwood Dia adalah Seorang Wanita Pemimpin Druid Dari Emblem Circle Of Erastil Di Dead Ice Horn Dia bilang Kemungkinan Dia Adalah Yang Membangkitkan Atau yang Memimpin Para Undead Dan Dan Jet Rivenwood Ini Sendiri Adalah Korban Dari Tragedi Di Dead Ice Horn Itu Mungkinan Dia bangkit Menjadi Undead Dan Berniat Membalaskan Dendam Jadi Jadi Undead Jadi Druid Druid Ini Dia bangkit Kembali Ya Dan Mereka Seperti Ini Menurut Kabar Rumor Kalau Orang Undead Itu Dipimpin Oleh Jet Rivenwood Ini Siapa Yang bangkitin Mereka Ya Kenapa Siapa Yang bangkitin Dia Kalau gitu Itu Nggak ada yang Tahu Tapi Mungkin Dia bangkit Karena Amarah Dendam Kesumat Karena Seolah-olah Merasa Dihianati Dia bangkit Karena Dia tidak puas Dengan Kematiannya Sendiri Itu Menurut Kabar Dari Para Druid Karena Hipotesa Belaka Jadi Apa Arwahnya Ini Tidak Masuk Ke Alam Farasma Kalau Di Pathfinder Ini Ada Kayak plane Itu Dan Biasanya Itu Mereka Yang matinya Tragedi Itu Seperti Itu Antara Gentayangan Atau Bangkit Kembali Jadi Anded Tapi Ini Yang Biasanya Bangkit Kembali Jadi Anded Itu Biasanya Benar-benar Orang Yang punya Kekuatan Kemudian Dukovic Bilang Jika Kalian Ingin Mengetahui Lebih Lanjut Dan Mungkin Menghentikan Kegilaan Dari Apa Teror Anded Di sekitar Dead Ice Haunt Ini Karena Memang Apa Namanya Para Anded Yang ada Di Dead Ice Haunt Ini Gak Cuman Teror Orang-orang Yang ada Di wilayah Nirmatas Saja Tapi Yang di sekitar Moltoon Juga Mendapat Teror Dari Sebelum Teror 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 Menjadi Lepas Kendali Dia Bilang Mungkin Ada Baiknya Kalian Semua Kembali Mengecek Ke Lembah Itu Dan Mengunjungi Satu Tempat Bernama Shrine Of Erastil Di Lembah Dead Ice Hunt Untuk Menceritahu Apa yang Terjadi Di Sana Kemarin Kita Gak sempat Turun Gimana Kemarin Ada Tapi Saya Ada 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 Hantu Yang Bila Saya Jangan Kesana Oh Apa itu Mungkin Hantu Dari Druidnya Atau Oke Baiklah Apakah Kamu Bisa Menjelaskan Ghost Seperti Apa Seperti Apa Anak Anak Si Terdengarnya Jadi Waktu Malam Kami Di Sana Kami Ingin Mencari Tahu Ada Apa Saya Dan Orlander Dapat Vision Dapat Penglihatan Dari Kelompok Hantu Anak Yang Tinggal Di Sana Tentang Ritual Yang Mereka Lakukan Lalu Setelahnya Pas Pagi Saya Mencoba Untuk Mendekati Lembah Itu Tapi Ada Suara Anak Itu Lagi Sepertinya Berbisik Kepada Saya Supaya Saya Jangan Ke Sana Jadi Saya Menarik Ya Mungkin Itu Hanya Peringatan Dari Mereka Karena Sana Bahaya Tapi Berpikir Begitu Mungkin Dia Merasakan Ada Bahaya Yang Kalian Alami Yang Kalian Alami Tapi Tapi Dia agak Ragu-ragu Mungkin Kalian Juga Bisa Mencari Sesuatu Di Serain Itu Mungkin Ada Suatu Tunjuk Untuk Menghadapi Para Anded Itu Dia bilang Tapi Kalian Harus Menghadapinya Dengan Hati Yang Hati Yang Apa Hati Yang Gu Oke Jadi Seperti Ilang Oke Guys Jadi Kurang Lebih Itu Untuk Sesi Malam Ini Terima Kasih Banyak Sudah Main Jika Terima Jika Terima Mohon Tadi Ada Salah Mohon Maaf Ada Yang Tersinggung Ini Kalau Ada Kesamaan Nama Belaka Itu Kalian Dapat Reward Kalian Dikasih Reward Kali Para Druid Ini Dan Walaupun Desa Akun Suala Ini Adalah Desa Berflower atau bisa berkembang Masih cukup mempunyai ingin membayar kalian untuk semua jasa yang kalian berikan Reward-nya 60 gold pieces per karakter Yeay Tes, tes Lo tes Dem Apa saya doang yang gak bisa denger siapa-apa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa